Pendekar wanita penyebar bunga jilid satu. Suara tertawanya sekawanan anak nakal telah memecahkan kesunyian suatu dusun pegunungan. Pesta Goan Siau, Cap Gomeh, baru lewat tiga hari, tapi seng bunga sudah mekar di seluruh lembah. Entah gunung cowolaisan yang menahan angin utara barat, entah musim semi memangnya datang terlalu siang, tapi kenyataannya adalah daerah pegunungan itu seakan-akan sudah ditutup dengan rangkaian bunga yang beraneka warna. Cowolaisan terletak di Provinsi Soatang, sebelah utara Sungai Besar, Tiangkang, akan tetapi keadaannya pada waktu itu adalah seperti suasana dalam musim semi di daerah Kanglam, sebelah selatan Sungai Besar. Di sana sini orang dapat melihat beberapa rumah penduduk yang bersembunyi di antara pohon-pohon yang rindang daunnya. Di luar dusun, di sebidang tanah yang agak datar, terdapat satu empang besar, entah milik siapa. Kawanan anak nakal itu sedang bermain-main di pinggir empang, dengan disoroti oleh matahari lohor yang hawanya hangat. Ada yang sedang menangkap kutu-kutu kecil tanpa memakai baju, ada yang berlari-lari main petak dan sebagainya. Di antara mereka terdapat seorang anak yang macamnya agak luar biasa. Anak itu berusia kira-kira 12 tahun, mukanya yang hitam agak berminyak di bawah sinar matahari, kedua kakinya yang telanjang memperlihatkan urat-urat yang berwarna hijau, badannya tegap, sedang paras mukanya yang seperti jagoan memberi kesan bahwa dia itu adalah pemimpin dari kawan-kawannya. Mendadak ia membuka baju. Hei! Ia berseru. Siapa berani turut aku turun kempang menangkap ikan? Meskipun dihangatkan sinar matahari, tapi tanpa baju kapas, hawa dingin masih terlalu hebat. Kawanan anak nakal itu saling mengawasi, tak satupun yang berani menurut contohnya si hitam. Salah seorang rejongkok dan mencelupkan sebelah tangannya ke dalam air. Fui! Ia berseru. Siowho wacu, si harimau kecil, otakmu benar-benar miring air luar biasa dinginnya, kau mau menyebur, nyeburlah sendiri. Si hitam yang dinamakan siowho wacu. Senyum tawar, kedua matanya menyapu kawan-kawannya, setan-setan pengecut. Ia berteriak. Tak ada satu yang berani nyebur. Kawan-kawannya semua menggelengkan kepala sembari tertawa. Siowho wacu mengawasi satu kawannya dan berseru. Siowho wacu, si naga kecil. Kau saja turut aku. Aku lebih suka berlutut tiga kali di hadapanmu. Jawab siowho wacu. Baiklah. Kata si hitam. Mari sini kau. Ia jamret bajunya siowho wacu yang lantas didorong. Pelung, siowho wacu kecebur, lalu disusul olehnya. Ia ambil segenggam lumpur yang lalu dipoleskan di mukanya siowho wacu. Kawan-kawannya lantas saja menepuk-nepuk tangan sambil berteriak-teriak kegirangan. Dingin. Mati aku. Berteriak siowho wacu, badannya menggigil. Justa. Berteriak si hitam sembari nyengir. Kau pakai baju kapas, mana bisa dingin? Baju ini baju baru. Kata siowleong, meringis. Baru dijahit oleh ibu. Siowho wacu tidak menggulberis. Ia terus mengeduk lumpur yang langsung dipoleskan ke muka dan bajunya siowleong. Selagi ramai bersenda gurau, kawanan anak nakal yang berada di daratan mendadak menengok ke belakang dan suara tertawa tiba-tiba berhenti. Siowho wacu menongolkan kepalanya dari dalam air dan melihat, dari dalam selat gunung muncul tiga orang yang menunggang kuda. Di sebelah barat soal wilaisan terdapat jalan raya yang menerus sampai di kota Cialam. Dahulu, antara jalan raya tersebut dan dusunnya siowho wacu terdapat sebuah jalan gunung yang cukup baik. Akan tetapi, oleh karena diserang banjir dan lama tak pernah dibikin betul, maka sekarang jalan gunung itu sudah jadi rusak sekali. Penduduk dusun yang berjalan kaki masih dapat juga menggunakan jalan itu, akan tetapi, bagi orang luar, terutama yang menunggang kuda, jalan tersebut sungguh sukar dilewati. Dusun tersebut yang dikurung gunung-gunung, sebegitu jauh belum pernah kedatangan tetamu. Maka dapatlah dimengerti, jika kawanan anak nakal itu menjadi sangat heran melihat kedatangannya tiga penunggang kuda itu, dua antaranya adalah perwira tentara yang memakai sepatu tinggi, sedang yang satunya lagi adalah seorang laki-laki berwokan yang kedua matanya bersinar terang dan berusia 30 tahun lebih. Sebaliknya ketiga tetamu itu pun tak kurang herannya melihat kawanan anak nakal tersebut, terlebih pula ketika si Yauhouicu muncul dari dalam air dengan celana kuyuk. Pakaian ketiga penunggang kuda itu, walaupun terbuat dari sutera, kelihatan compang camping dan penuh dibu, seperti juga mereka baru habis berkelahi. Kedua perwira itu agaknya lelah sekali dan pada bajunya terlihat noda-noda darah. Pada jalan gunung di mulut dusun terdapat lubang akibat banjir, yang lebarnya kira-kira dua tombak. Lubang itu belum ditutup dan diatasnya hanya dipasangkan beberapa lembar papan kayu, yang selalu bergoyang-goyang jika ditiup angin dan tak mungkin dapat dilewati kuda yang badannya berat. Begitu tiba di depan lubang, mereka loncat turun dari kudanya dengan niatan turun ke bawah untuk melewati solokan itu. Si Ho Ho Wicu yang berdiri di tengah empang, mengawasi tiga tetamu itu dengan sorot metel, tajam, tanpa berkata suatu apa. Melihat sikapnya si hitam, perwira yang jalan paling dulu berpaling ke belakang. Lo Ho An! Katanya kepada lelaki berwokan. Mula-mula aku sungguh tak percaya bahwa di dalam dusun ini bersembunyi orang pandai. Tapi sekarang ternyata, bahwa mungkin sekali di sini terdapat naga atau harimau yang menyembunyikan dirinya. Orang yang dipanggil Lo Ho An! Senyum lebar sembari tuntun kudanya turun ke solokan. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar berbengernya kuda. Larinya binatang itu luar biasa cepat. Barusan saja, ditaksir dari suaranya, dia masih berada kira-kira setengah li jauhnya, tapi di lain detik, binatang itu tahu-tahu sudah berada di belakang mereka. Sebelum sempat menengok, mereka merasakan kesiuran angin yang sangat tajam dan satu bayangan hitam meloncati kepala mereka, akan kemudian hinggap di seberang solokan. Ternyata, kuda itu bersama penunggangnya sudah meloncati solokan itu yang lebarnya kira-kira dua tombak. Kedua perwira dan Lo Ho An! Saling mengawasi dengan perasaan terkejut, sedang kawanan anak nakal itu bersorak-sorai dengan gerangnya. Begitu tiba di seberang, si penunggang kuda lantas saja turun dari tunggangannya yang keempat kakinya putih bagaikan salju, sedang badannya penuh dengan totol-totol putih. Kedua perwira itu adalah orang-orang yang banyak pengalamannya dan pernah melihat beribu-ribu kuda jempolan, tapi mereka sungguh belum pernah melihat kuda yang sebagus itu. Orang yang dipanggil Lo Ho An! Lebih-lebih kaget. Apakah dia kembali munculkan diri dalam dunia kanau? Ia menanya dalam hatinya. Begitu melihat tegas macamnya si penunggang kuda, mereka terkesiap. Ia itu adalah seorang pemuda yang baru berusia kira-kira 16 tahun, badannya kurus dan mukanya cakap luar biasa, dengan kulit yang putih laksana batu pualam. Sembari menuntun kuda, perlahan-lahan, dengan tindakan ayu, ia menghampiri kawanan anak nakal itu. Gerakan-gerakan badannya ada sedemikian rupa, sehingga, jika ia tidak mengenakan baju busu, orang yang pandai silat, orang tentu akan menduga, bahwa ia itu adalah wanita cantik yang menyamar sebagai lelaki. Kawanan bocah nakal yang barusan lari berpencaran akibat terbangnya. Si penunggang kuda, sekarang sudah berkumpul kembali. Mereka jadi hilang takutnya oleh karena melihat penunggang kuda itu adalah seorang muda yang usianya cuma lebih tua sedikit dari mereka dan pada bibirnya yang merah, tersungging senyuman ramah tamah. Sembari menggapai ke tengah empang, pemuda itu berkata, Eh, sahabat kecil, kau naiklah. Siow Ho Wicu merangkak naik ke darat, sikapnya yang kaku berbeda dengan lain-lain kawannya. Eh, aku tidak mengenal kau, untuk apa kau panggil-panggil aku? Ia menanya sembari mendelikan matanya. Badan Siow Ho Wicu yang jangkung hanya lebih keit, pendek, sedikit dari pemuda itu. Melihat sikap menantang itu, si pemuda jadi tertawa, suaranya merdunya ring, bagaikan kelenengan perat. Tertawa apa kau? Menanya Siow Ho Wicu, agak kaget. Kau tertawai mukaku jelek, bukan? Dengan mukanya yang seperti pantat kuali dan badannya yang telanjang, Siow Ho Wicu kelihatan sangat lucu, terutama ketika ia membetulkan celananya yang merosot turun. Mukanya Si pemuda bersemu dadu dan kemudian ia berkata pula, Siapa kata, mukamu jelek? Sebaliknya, mukamu sungguh menarik. Apa tak dingin menangkap ikan di empang itu? Tidak, jawabnya. Hanya kawanan setan pengecut yang takut dingin. Hektometer. Aku malahan kepanasan. Pemuda itu senyum-senyum urung. Benar, katanya. Aku pun merasa gerah. Orang-orang gagah memang tak takut dingin. Sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan sebuah kipas indah dan segera berkipas-kipas dengan perlahan, sambil mengusap-usap mukanya yang berkeringat. Sikap Siow Ho Wicu berubah, ia mengawasi sembari tertawa-tawa. Yah, katanya. Boleh juga kau mendapat julukan orang gagah? Eh, untuk apa kau panggil aku? Aku mau tanya, di mana rumahnya Tioto Asyok? Paman Tio? Kata si pemuda. Pertanyaan si pemuda disambut dengan suara tertawa oleh kawanan anak nakal itu. Tioto Asyok? Berkata salah seorang anak. Tioto Asyok adalah ayahnya sendiri. Kau tak tahu. Pemuda itu jadi girang sekali. Ha! Ia berseru. Kalau begitu, dugaanku tepat sekali. Siapa namamu? Namanya Tio Ho Wicu. Sio Ho Wicu. Seorang anak mendahului. Oh, Sio Ho Wicu? Kata si pemuda. Sio Ho Wicu. Tolong kau antarkan kepada ayahmu. Sio Ho Wicu tidak tertawa lagi. Ia mengawasi dengan metode buka lebar-lebar. Kau ingin bertemu dengan ayahku? Menanya ia. Benar. Jawab si pemuda. Antarlah aku. Sebentar aku persen kembang gula. Mendadak si hitam angkat kedua tangannya yang penuh lumpur, dan sebelum orang dapat menduga, ia berbuat apa, kedua tangan itu sudah menyember ke arah muka si pemuda. Kawan-kawannya mengeluarkan seruan tertahan. Semua orang mengetahui, bahwa si hitam nakal luar biasa. Akan tetapi, bahwa dia berani berlaku begitu kurang ajar terhadap seorang petamu, adalah di luar dugaan kawan-kawannya. Si pemuda pun kelihatan agak terkejut, tapi pada bibirnya terus tersungging senyuman manis. Siau ho wacu, aku tak mempunyai tempo buat main-main dengan kau. Katanya sembari mengipas. Kipasan itu mengeluarkan sambaran angin tajam dan air berlumpur lantas saja berbalik menghantar mukanya si hitam. Kedua perwira dan lohoan. Kaget bukan main. Sedikitpun mereka tidak menduga, bahwa pemuda itu mempunyai tenaga dalam yang begitu kuat dan dapat mengeluarkan ilmu menimpuk dengan senjata rahasia yang sedemikian indah. Pelung. Siau ho wicu sudah menyebur lagi ke dalam air. Aku juga tak mempunyai tempo untuk mengantar kau. Ia berseru. Hektometer. Ayahku tak sudi menemui siapa juga. Apa pula kau? Tapi mungkin ayahmu suka menemui aku. Kata si pemuda sembari tertawa. Tidak. Tidak. Berteriak siau ho wacu. Ayahku tak suka bertemu dengan siapa juga. Pergi. Pergi kau. Siau ho wacu, jangan kau terlalu nakal. Kata si pemuda. Antarlah aku. Kau lihat. Aku mempunyai sebotol kembang gula. Apa anehnya kembang gula? Menjawab si nakal. Jangan ganggu aku. Kalau nyalimu besar, turun kemari. Ia tepuk-tepuk air yang padamun kerap ke atas. Si pemuda mengerutkan kedua alisnya. Ia agaknya merasa sedikit mendengkol. Siau ho wacu, jika kau membandel, aku akan paksa kau naik. Kata ia. Setan kecil. Memaki si hitam. Jangan sombong. Kaketmu sekali kata tak naik, tetap tak naik. Kau tak percaya. Kata si pemuda sembari tertawa. Aku kata kau naik, kau mesti naik. Ia membungkuk dan memungut beberapa batu kecil. Ia mengayun tangannya dan menimpuk air empang dengan sebut tir batu. Heran sungguh, orangnya begitu muda, tenaga dalamnya si pemuda begitu kuat. Begitu mengenakan air, batu itu menerbitkan gelombang hebat dan kemudian air kotor menyambar ke arah si hitam. Buru-buru siau ho wacu menyelam, tapi begitu lekas ia menongolkan kepala, si pemuda lalu menimpuk pula dengan batunya. Dengan cepat, siau ho wicu terdesak ke pinggir empang, siau ho wicu bukan saja tidak dapat menyelam terlalu lama, akan tetapi, walaupun berada di dalam air, ia selalu harus berjaga-jaga jangan sampai kesambar batu. Siau leong menonton pertunjukan itu dengan hati berdebar-debar. Meskipun batu-batu itu bukan ditujukan kepadanya, akan tetapi, sebagai seorang kawan, ia sangat kuatirkan keselamatannya si hitam. Tiba-tiba siau ho wicu menggapainya. Tanpa perdulikan sambaran batu, ia berenang menghampiri kawannya itu. Si pemuda yang rupanya kuatir siau leong kena tertimpuk, segera menghentikan timpukannya. Sesudah berbisik-bisik di kuping kawannya, siau ho wicu mendadak angkat badannya siau leong yang lalu dilemparkan ke daratan, sedang ia sendiri lalu menyelam. Sesudah berenang kira-kira setombak, ia menongolkan kepalanya di atas air seraya berteriak. Aku tak akan naik. Aku tetap mau kau naik. Membalas si pemuda. Oleh karena di empang hanya ketinggalan siau ho wicu seorang, pemuda itu menimpuk semakin gencar dan dalam tempo sekejap, si hitam sudah terdesak ke pinggir. Selagi pemuda itu menimpuk dengan gembira, tiba-tiba di belakangnya terdengar bentakan. Menghina anak kecil. Benar tak tahu malu. Kedatangan pemuda itu membuat semua orang jadi terkejut. Ia berparas sangat cakap dan menunggang seekor kuda bulu putih yang sangat garang. Begitu loncat turun dari tunggangannya, ia menggapai siau ho wicu. Hei sahabat kecil. Kau naiklah. Kata ia. Siau ho wicu segera merangkak naik ke darat. Si pemuda memutar badan dan dihadapannya berdiri seorang lelaki berwokan yang bukan lain daripada lo hoan. Barusan, kedua perwira itu terkejut ketika lihat lo hoan. Menghampiri si pemuda dengan paras muka gusar. Mereka mau menjegah, tapi sudah tidak keburu lagi. Aku hanya main-main, kenapa kau begitu usilan? Si pemuda balas membentak. Kau lihat, apa aku lukakan seujung rambutnya? Dia memang anak nakal, tapi apa kau juga bukan bocah liar? Kata lo hoan. Hei, siau ho wicu. Gebuk padanya atau jangan? Si pemuda mengeluarkan suara di hidung. Hektometer. Katanya, orang gagah dari mana unjuk lagak di sini? Masih basah kuyuk. Sudah berani berkokok lagi. Dasar ayam. Mukanya lo hoan. Lantas saja berubah merah. Binatang kecil. Jangan rawel. Ia membentak sembari menjotos dengan ilmu pukulan siau limpei. Si pemuda menutup kipasnya yang segera digunakan untuk menyampok seng lawan. Lo hoan. Pasang kuda-kuda dan mengecas dengan lengannya. Buru-buru si pemuda membuat satu lingkaran dengan kipasnya dan kemudian secara mendadak menyodok ke depan. Lo hoan. Mundur setindak dan dengan menggunakan tenaga dalam, tangan kirinya menyodok dengan gerakan tui hoeng bonggoat. Mendorong jendela melihat bulan. Dalam segiap rakan itu, kedua belah pihak mengetahui bahwa seng lawan bukan sembarang orang. Tapi jika dibandingkan, ilmunya lo hoan. Masih sedikit lebih rendah dari si pemuda dan itulah sebabnya, kenapa barusan ia sudah menggunakan tenaga dalamnya. Melihat kedua orang sudah bertempur, kawanan anak nakal itu pada berpencaran dan menonton dari tempat yang agak jauh. Mereka bersorak-sorai dan menepuk-nepuk tangan untuk menambah semangatnya kedua orang yang sedang bertempur. Siauliong yang basah kuyuk juga turut berdiri menonton di antara kawan-kawannya. Tiba-tiba Siauliong yang masih merendam di air, mendelikinya. Siauliong mendadak menangis keras. Aku pulang. Ia berseru. Aku pulang beritahukan ibu. Siauliong yang masih ganti pakaian ku. Sembari berteriak-teriak begitu, ia lari pulang. Kawan-kawannya merasa heran. Mereka tahu, meskipun Siauliong tidak begitu kepala batu seperti Siauliong, tapi dia sedikitnya bukan satu pengecut cengeng. Yang sedikit-sedikit segera mengeluarkan air mata. Sungguh mereka belum pernah melihat Siauliong berlaku begitu rupa. Tapi mereka tak dapat memikir banyak-banyak, perhatian mereka sudah tertarik kembali oleh jalannya pertempuran. Ketika itu, tiga serangan berantai dari Lohoan. Semuanya sudah dapat dipunahkan oleh si pemuda, sedang beberapa totokan si pemuda pun telah diegus oleh Lohoan. Setiap kali Lohoan maju dua tindak, ia terpaksa mundur kembali tiga tindak, sedang si pemuda pun begitu juga, saban-saban menyerang selalu dipukul mundur kembali. Kedudukannya si pemuda berada di atas angin, tapi ia belum berhasil mendapat kemenangan yang memutuskan. Diam-diam Lohoan. Mengeluh. Sebagai seorang kenamaan dalam kalangan Kango, ia merasa malu sekali masih belum dapat menjatuhkan satu bocah sesudah bertempur begitu lama. Dalam jengkelnya, lantas saja ia mengambil putusan untuk mengeluarkan ilmu silat Lohoan kun guna bertarung mati hidup dengan pemuda itu. Tapi sebelum ia mirubah kera bersilatnya, si pemuda mendadak menutup kipasnya dan berkata dengan suara nyaring. Aku sungkan berpemandangan seperti kedatangan pemuda itu membuat semua orang jadi terkejut. Ia berparas sangat cakap dan menunggang seekor kuda bulu putih yang sangat garang. Begitu loncat turun dari tunggangannya, ia menggapai si Ho Ho Chu. Hei sahabat kecil. Kau naiklah, kata ia. Si Ho Ho Chu segera merangkak naik ke darat. Kau, aku tak mempunyai tempo lagi untuk meladani kau. Dengan sekali mengenjot badan, ia sudah duduk di atas punggung kuda yang lantas dilarikan keras sekali. Kedua perwira itu dan Lohoan sendiri merasa sangat heran. Terang-terangan, si pemuda berada di atas angin. Tapi, kenapa ia mabur dengan begitu saja? Si Ho Ho Chu sudah merangkak naik ke daratan. Ia menepuk-nekpuk tangan dan berkata sembari tertawa. Bagus. Pertempuran bagus sekali. Mukanya Lohoan. Jadi berubah merah. Si Ho Ho Chu. Kata ia. Apa ayahmu ada di rumah? Kau pun tanyakan ayah. Kata si hitam sembari mendelik dan menepuk dadanya Lohoan. Dengan tangannya yang kotor. Lohoan. Menyempok dengan tangannya, berbareng menggaep dengan kakinya dan si hitam segera jatuh celentang. Tapi, begitu jatuh, dengan gerakan Lohoi Tateng, ikan gabus meletik. Begitu ia loncat berdiri kembali. Apakah Hoan to'ako? Menanya si Ho Ho Chu. Si Brook menggut-manggutkan kepalanya. Benar. Katanya sembari tertawa. Kau masih ingat? Yah, si hitam masih ingat padanya. Pada empat tahun berselang, ia pernah menginap semalaman di rumah ayahnya si Ho Ho Chu. Ketika itu, ia pernah mengajarkan ilmu menggaet Ho Wie Kak, ilmu menggaet buntut harimau, kepada si Ho Ho Chu. Barusan, waktu digayat dengan ilmu Ho Wie Kak, ingatlah si Ho Ho Chu kepada Ho An to'ako. Si kakak berewokan yang pada empat tahun berselang, berewoknya tidak setebal sekarang. Si hitam lantas saja tertawa. Ho An to'ako. Katanya. Bagus betul kau punya pukulan berantai tiga kali beruntun. Ho An to'ako, tolong kau wajarkan aku tiga pukulan itu. Lo Ho An. Mengawasi cap tangan lumpur di dadanya akibat pukulan si Ho Ho Chu. Ia terbahak-bahak seraya berkata. Si Ho Ho Chu. Kau benar jempol. Lagi dua tahun, Ho An to'ako tak dapat mengajar kau lagi. Baiklah. Mari kita berangkat sekarang. Kalian bertiga? Menanya si hitam. Benar. Jawab lo Ho An. Kedua tai jin, panggilan menghormat untuk orang berangkat, ini adalah sahabatku. Mendengar pembicaraan itu, kedua perwira itu merasa kagum oleh karena si hitam yang masih begitu kecil rupanya sudah mengerti baik ilmu silat. Mereka menghampiri dan sembelari senyum-senyum, mereka mengangsurkan tangan. Tapi sambutannya si nakal tak diduga-duga. Ia hanya melirik dan tidak meladeni. Baiklah. Katanya kepada Lo Ho An. Dengan memandang mukamu, aku akan antarkan kalian. Akan tetapi, kalau ayahku tak suka menemui, jangan kau menyalahkan aku. Lo Ho An. Merasa geli dalam hatinya mendengar perkataan si hitam, yang meskipun masih begitu kecil, sudah berbicara seperti seorang kangung kawakan. Di lain pihak, kedua perwira itu yang kena membentur tembok, sudah merasa mendongkol sekali, tapi mereka tentu saja tak dapat melampiaskan rasa gusarnya terhadap satu bocah cilik. Sambil menuntun kuda, ketiga tetamu itu lantas saja jalan mengikuti si Ho Ho Wacu. Sesudah berjalan kira-kira sejam dengan melewati jalanan gunung yang sukar dan berbiluk-biluk, tibalah mereka di depan sebuah rumah batu yang dibuat di lamping gunung. Rumah batu itu berbentuk sebagai benteng dan tingginya hampir dua tombak, pekarangannya cukup luas, sedang di depannya terdapat beberapa pohon syong tua. Sesudah menambah tunggangan mereka. Loh Ho An. Dan kedua kawannya segera menghampiri pintu, yang dirapati. Si Ho Ho Wicu sudah mendahului masuk dengan berlari-lari. Tia. Ia berseru. Si berwok, Ho An To Ako, datang berkunjung. Tapi dari dalam sama sekali tidak terdengar jawaban. Ho An To Ako. Si hitam berseru sembari menggapai. Mari. Mari sini. Ho An To Ako dan kedua perwira itu lantas saja masuk ke ruangan depan. Pada tembok batu, di ruangan itu, mereka lihat tiga kuntum bunga buwe yang berwarna merah. Bunga ternyata merupakan ukiran, beberapa dim dalamnya di dalam batu itu. Loh Ho An. Terkesiap. Ia masuk ke beberapa kamar, tapi tak dapat menemui tuan rumah atau tanda-tanda lain. Segala perabotan tetap berada di tempatnya, sama sekali tidak terdapat tanda-tanda bekas diganggu. Mungkin tanda itu adalah tandanya seorang kangow, berkata salah seorang perwira. Mungkin penjahat yang liahai sekali. Siaw Ho Wicu menjebi, seperti juga mau mengatakan, bahwa hal itu tak usah disebutkan lagi, sebab sudahlah terang bagaikan siang. Mungkin tanda yang ditinggalkan oleh pemuda tadi. Kata perwira yang saptunya lagi. Loh Ho An. Mendadak menepuk kedua tangannya. Benar. Berseru iya. Sepuluh sembilan mestinya dia. Pemuda itu sangat liahai. Berkata pula perwira yang pertama. Apakah tak bisa jadi, sahabatmu sudah kena dibinasakan olehnya? Kentut. Berteriak Siaw Ho Wicu sembari mendelik. Ayahku sudah binasakan entah berapa banyak orang gagah. Walaupun kepandainya bocah itu dua kali lipat lebih tinggi, ayahku tak pandang sebelah mata. Berani benar kau ngacau belu. Perwira itu jadi naik darah, tapi sebelum ia unjuk kegusorannya. Loh Ho An. Buru-buru menarik Siaw Ho Wicu ke samping dan berkata dengan suara membujuk. Maksudnya Tai Jin baik sekali. Ia tak pernah katakan, ayahmu tidak mempunyai kepandain tinggi. Siaw Ho Wicu tetap merengut, hatinya tetap menjengkol. Siaw Ho Wicu. Kata Loh Ho An. Sembari tertawa. Coba lihat. Lihat apa ayahmu sudah pulang atau belum. Kami menunggu di sini. Besok pagi, aku akan ajarkan kau pukulan berantai tiga kali. Eh, Siaw Ho Wicu. Tau aku datang, kau tak menyuguhkan apa-apa. Kalau kau terus main marah-marahan, lain kali aku tak akan datang lagi di sini. Mendengar romongan itu, Siaw Ho Wicu jadi tertawa. Ho An. Maksudnya, aku ingat, kau suka sekali minum arak. Waktu itu, diam-diam kau ajarkan aku minum, hampir-hampir diketahui ayah. Baiklah. Aku akan menyuguhkan dua botol arak dan tiga kati daging macan. Macan itu adalah hasil perburuanku, kau tahu. Aduh. Macan kecil binasakan macan tua. Memuji Loh Ho An. Sambil mengacungkan jempolnya. Benar-benar jempol. Si hitam jadi bunga sekali hatinya, sembari hahihi ia berjalan keluar. Kerbau kecil itu besar benar ambeknya. Kata salah seorang perwira sembari menggeleng-gelengkan kepala. Eh, Loh Ho An, kau kata, Loh Wung Hiong itu adalah ayahnya. Tak salah. Sahutnya. Coba kau lihat. Anaknya saja sudah begitu lihai. Kau boleh legakan hati. Siapa namanya? Menanya perwira yang saptunya lagi. Kenapa kau masih belum mau memberitahukan? Sedari delapan tahun berselang, jago tua itu sudah menutup pintu dan menyimpan golok. Menerangkan Loh Ho An. Ata suka orang menyebut-nyebut pula namanya. Sebentar, sesudah mendapat permisi, ia sendiri bisa memberitahukan namanya pada kalian. Kalau ia sudah menutup pintu, guna apa kau mengajak kami kesini? Menanya perwira itu. Urusan kita perlu pertolongan lekas. Jika ia menampik, bukankah seantronya akan menjadi gagal? Mungkin sekali, dengan memandang mukaku, ia suka mengadakan kecualian. Kata Loh Ho An. Manakala Jiwiatai Jin merasa kurang tepat, baiklah kalian mencari orang lain saja. Aku, si orang Si Ho An, tak dapat melihat jalan yang lain. Kedua perwira itu saling mengawasi tanpa berkata apa-apa lagi. Sesudah menunggu sekian lama Si Ho Ho Wicu belum juga muncul, kedua perwira lalu membuka baju luarnya untuk menukar obat pada luka di pundak mereka. Penjahat bertopeng itu sungguh lihai. Kata satu antaranya. Loh Ho An, antara beberapa ratus orang, mungkin hanya kau seorang yang tidak mendapat luka. Aku pun hampir-hampir kesabet toyanya. Jawab si Berwo. Apa dengan seorang diri Loh Ho Hiong itu bisa berhasil? Menanya pula perwira itu dengan perasaan sangsi. Jika ia sudi meluluskan, tenaganya melebihi laksaan tentara. Sahut Loh Ho An. Dengan suara tetap. Kedua perwira itu lalu saling menceritakan lihainya penjahat bertopeng itu. Jika gagal, habislah jiwa kita serumah tangga. Kata satu antaranya. Sekarang tak ada lain jalan daripada mengandalkan padanya. Kata yang lain. Eto'ako, dalam keadaan begini, janganlah kau mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Loh Ho An. Tutup mulutnya. Ia merasa agak mendongkol melihat sikap kedua orang itu. Mendadak pintu yang hanya dirapati itu, didorong orang dan Siaw Hau Wicu meloncat masuk ke dalam. Mulut bocah itu ditutup rapat-rapat, parasnya sangat tak enak dilihatnya. Loh Ho An. Terkejut. Siaw Hau Wicu kembali dengan tangan kosong, tidak membawa arak dan daging yang dijanjikan olehnya. Ho An to'ako, apakah kau cinta sahabat atau tidak? Menanya ia. Kenapa, Siaw Hau Wicu? Tanya Loh Ho An. Jika kau menyinta sahabat, beritahukanlah maksud kedatanganmu. Sahut si hitam. Kalau tidak, aku akan beritahukan ayah, supaya ia tidak meladani kau. Kau tahu, ayahmu berada di mana? Menanya pula Loh Ho An. Tentu saja. Jawabnya. Lekas katakan. Dengan siapa kau mau ajak ia bertempur? Sebenar-benarnya, Siaw Hau Wicu tidak mengetahui, kenapa ayahnya mendadak menghilang. Selama 7-8 tahun, ayahnya tidak pernah keluar dari rumah pada waktu begitu. Dalam otak kecilnya, Siaw Hau Wicu merasa bahwa menghilangnya Seng Ayah mempunyai hubungan rapat dengan beberapa orang asing yang baru datang itu, antaranya si pemuda yang bersenjata kipas. Barusan ia telah mencuri dengar pembicaraan antara Loh Ho An. Dengan kedua perwira itu dan ia merasa bahwa kedatangan mereka dapat mendatangkan akibat jelek bagi ayahnya. Itulah sebabnya kenapa ia sudah menjustesi berwok. Untuk sementara, Loh Ho An. Kelihatan bersangsi. Beberapa kali ia melirik kedua perwira itu. Baiklah. Katanya sesudah berselang beberapa saat. Siaw Hau Wicu, kau bukan seperti bocah yang kebanyakan. Aku akan beritahukankah secara terus terang. Ia mendehem dan kemudian menyambung perkataannya sambil menunjuk kedua perwira itu. Tai Jin itu adalah Ie Tong Leng, yang ini adalah Liu Ko Antai. Aku telah bantu mereka melindungi barang angkutan. Dari Owapak, kami antar 30 laksatahil perak ke kota Raja. Setibanya di Soatang, yaitu kemarin dulu, di sebelah selatan Gunung Taisan, perak itu sudah kena dirampok oleh seorang penjahat bertopeng. Ho An Toako, kau tak dapat melawan padanya? Menanya Siaw Hau Wicu. Kalau aku dapat melawan ia, tak perlu kami datang kemari. Sahutnya. Kedua Tai Jin ini kena dibikin luka. Beberapa ratus terdadu sudah disapu bersih olehnya, ditawan atau dibunuh. Hanya kami bertiga yang dapat meloloskan diri. Ha! Li Hai benar penjahat itu. Kata si Hitang yang jadi ketarik sekali. Benar. Kata Lo Hoan. Jika bukan begitu, aku tentu tidak berani sembarangan mengganggu ayahmu. Aku datang kemari untuk memohon bantuan ayahmu guna membekuk penjahat itu dan ambil pulang perak yang sudah dirampas itu. Begitu habis Lo Hoan. Menutur, Siaw Hau Wicu menarik tangannya yang dipegang oleh si Berwok. Ho anto aku. Katanya. Kau ternyata tidak cinta sahabat. Kenapa tak menyinta sahabat? Si Berwok balas menanya dengan perasaan heran. Siaw Hau Wicu tertawa dingin. Hektometer. Tanda petik. Katanya dengan suara di hidung, Tia-Tia paling benci segala pembesar anjing sekarang kau mau ajak ia keluar untuk menjadi budak pula dari kawanan pembesar. Hektometer. Tidak. Aku tak dapat meluluskan. Lo Hoan. Dan kedua perwira itu menjadi bengong, mereka kesima mendengar kata-kata yang tidak diduga-duga itu. Tiba-tiba dengan satu suara keras, kedua daun pintu batu ditutup oleh Siaw Hau Wicu yang sudah meloncat keluar sebelum tiga tetamunya sadar dari kagetnya. Daun pintu itu dibuat dari batu yang tebalnya tidak kurang dari satu kaki, sehingga satu orang yang tidak mempunyai kekuatan kira-kira 500 kati, tidak akan dapat menutupnya. Di lain saat, di luar kamar terdengar suara tindakannya Siaw Hau Wicu yang berlari-lari dengan cepat sekali. Penjahat cilik. Memaki kedua perwira itu sembari coba mendorong pintu. Tapi percobaan itu sia-sia belaka, oleh karena sudah dikunci dari luar oleh si hitam. Kamar batu itu tak mempunyai jendela, hanya di atasnya terdapat beberapa lubang kecil untuk keluar masuknya hawa. Kedua perwira itu gusar bukan main, mereka memaki kalang kabut, sambil menyesalkan juga si berwok yang sudah mengajak mereka datang ke situ. Kau sudah tahu sahabatmu sangat membenci pembesar negeri, tapi kau toh sudah mengajak juga kami datang ke sini. Kata salah satu antaranya. Dia juga tentu bangsa penjahat. Kata yang lain. Eh, lohoan. Apa sih maksudmu yang sebenarnya? Paras mukanya lohoan. Berubah gusar. Jiwetaijin tak usah mencaci. Katanya dengan suara keras. Majikan rumah ini pernah menjabat pangkat yang lebih tinggi dari atasanmu. Kedua perwira itu berhenti serentak. Siapa ia? Mereka menanya hampir berbareng. Mereka kaget, tercampur sangsi. Lohoan. Senyum. Majikan rumah ini pernah menjadi tongleng, pemimpin, barisan Gielimkun, barisan yang menjaga keselamatan pribadi kaisar. Menerangkan ia dengan suara perlahan. Apun pernah menjabat pangkat Ciong Ciawi, pemimpin, dari pasukan Kimiawiye, pasukan pahlawan kaisar yang mengenakan seragam sulam, dan pada sepuluh tahun berselang, ia dikenal sebagai ahli silat nomor satu di seluruh kota raja. Ia bukan lain daripada Tio Hanghu, Tio Taijin. Tio Hanghu, ahli silat utama di seluruh kota raja, menegasi kedua perwira itu dengan suara terkejut. Tak salah. Ahli silat nomor satu di seluruh kota raja. Mengulangi Lohoan. Mukanya kedua perwira itu berubah pucat dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Tio Hanghu adalah pahlawan utama yang paling diandalkan oleh Kietin, kaisar Angcong dari kerajaan Beng. Ia pernah berkuasa atas barisan Gie Limkun dan Kimiawiye dan beberapa kali pernah berjasa besar dalam medan peperang. Berhubung dengan kegagahannya, namanya sudah menggutarkan seluruh Tiongkok. Dahulu, dalam peperangan dengan negeri Watzu di Tobokpo, seantro tentara Beng boleh dibilang musnah semuanya, sedang Kietin sendiri telah ditawan musuh. Dalam kekalahan yang hebat itu, seorang diri dan dengan menunggang seekor kuda, tujuh kali Tio Hanghu menerjang masuk ke dalam tentara musuh dan tujuh kali ia dapat menoblos keluar pula dengan selamat. Walaupun gagal dalam usaha menolong kaisar, namanya sudah berhasil membuat pecah nyali musuh dan orang-orang gagah di seluruh negara tidak ada satupun yang tidak kagum padanya. Belakangan, Ie Kiam, seorang menteri yang sudah berhasil menolong kerajaan Beng dari kemusnahan, telah mengirimin Tiongkok ke Watzu sebagai utusan istimewa guna mengadakan perdamaian. In Tiong berhasil dan Kietin dapat dibawa pulang ke Tiongkok dengan selamat. Akan tetapi adiknya Kietin yang bernama Kie Giok, atau Kaisar Beng Tai Chong, Sungkan menyerahkan kembali takhta kerajaan kepada kakaknya itu. Ia penjarakan Seng Kakak di Istana Lam Kiong dan memberi gelar kehormatan Tai Siang Hong kepada Kietin. Mulai waktu itulah, Tio Hang Hu menghilang ada yang mengatakan, ia tak dapat melupakan majikan yang lama, Kietin, dan Sungkan bekerja di bawah perintah Kaisar baru. Ada juga yang bercerita, ia sudah merasa tawar akan segala kedunia wian dan pergi bertapa di pegunungan yang sunyi. Tapi hal yang sebenarnya adalah, ia sudah mengundurkan diri atas nasihat sahabatnya yang bernama Tio Tan Hong. Dengan rasa sakit dalam hatinya, ia telah menyaksikan segala keburukan dalam kalangan pemerintahan Kaisar yang baru. Segala pengkhianat dan dorna memegang kekuasaan besar, sedang orang-orang pandai dan bijaksana tidak mendapat kedudukan yang sesuai dengan kepandainya. Bahkan Iek Yam sendiri, seorang menteri yang jasanya luar biasa besar dalam membangun kembali kerajaan Beng, hanya mendapat pangkat pengpos yang si Ye, menteri pertahanan, tanpa kekuasaan yang sebenarnya. Itulah sebabnya, sesudah mendapat nasihat Tio Tan Hong, ia segera menutup pintu dan menyimpan golok, lalu hidup mengasingkan diri di pegunungan Chow Wilai San. Kedua perwira itu sama sekali tidak pernah mengimpi, bahwa majikan dari rumah itu adalah Tio Hang Hau yang namanya menggetarkan seluruh kerajaan Beng. Mengingat sikapnya tadi dan cacian penjahat yang barusan diucapkan, hati mereka benar-benar merasa tidak enak. Loh Hoan. Hanya senyum-senyum melihat laga mereka dan lalu menyandar pada tembok tanpa bicara lagi. Sesudah melirik beberapa kali, hati mereka jadi semakin tidak enak. Saudara Hoan. Kata satu antaranya. Kami mempunyai mata, tapi tak dapat melihat gunung Taisan yang besar. Kami tak tahu, bahwa Hoan Heng, saudara Hoan, sebenarnya adalah seorang cinjin, orang berilmu, yang sungkan menonjolkan muka. Kami sungguh merasa menyesal, bahwa di sepanjang jalan, kami sudah berlaku kurang hormat terhadap saudara. Permintaan maaf itu mempunyai latar belakang. Untuk mengangkut 30 laksa tahil perak uang negara itu, Hoan Kiet, Yamun Su, pembesar yang berkuasa atas pengangkutan garam, dari Owipak Owalam, telah minta bantuan Sunbu Owipak, yang segera perintahkan dua panglimanya yang paling dibuat andelan pergi menjalankan tugas tersebut. Kedua perwira itu lantas saja menyiapkan 500 serdadu pilihan untuk bantu mengantar, dan menurut dugaan mereka, dengan pasukan sekuat itu, tugas tersebut akan dapat diselesaikan secara mudah. Tak dinyana, sebelum berangkat, Yamun Su Hoan Kie sudah pujikan seorang piausu, ahli silat yang biasa mengantar barang angkutan, dan piausu itu adalah Hoan Heng. Kedua perwira itu lantas saja jadi mendongkol lantaran menganggap Hoan Heng sebagai saingan yang mau merebut sebagian jasa mereka yang sudah kelihatan di depan mata. Secara diam-diam kedua perwira itu menyelidiki. Mereka mendapat kenyataan, bahwa dalam sejumlah Piau Kieok, perusahaan yang mengantar barang dari satu ke lain tempat, di beberapa provinsi Tiongkok Selatan, sama sekali tidak terdapat orang yang bernama Hoan Heng. Oleh karena itu, mereka menyaksikan, apakah Hoan Heng benar-benar adalah seorang piausu. Akan tetapi, walaupun merasa kurang senang, mereka tidak dapat menolak, oleh karena Hoan Heng adalah orang yang dipujikan oleh Yamun Su. Di luar dugaan, Hoan Heng mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Pada waktu terjadinya perampokan, hanya dia seorang yang dapat bertempur sehingga puluhan jurus dengan si perampok bertopeng, tanpa dapat dilakukan. Sekarang, ia pun ternyata mempunyai hubungan rapat dengan Tio Hang Hu. Mengingat itu, kedua perwira itu saling mengawasi dengan perasaan sanksi dan berkhawatir. Mereka tak dapat menebak asal usulnya si berwok. Hoan Heng senyum mendengar penghaturan maaf kedua perwira itu. Ji Wietai Jin janganlah bicara begitu. Katanya, aku hanya seorang piausu biasa. Mana berani menganggap diri sebagai Jin Jin? Sehabis berkata begitu, ia menyandar pula pada tembok dan meramkan kedua matanya. Kedua perwira itu merasa lebih tidak enak. Mereka sebenarnya ingin menanyakan hubungan antara Hoan Heng dan Hong Heng, akan tetapi, sesudah mendapat jawaban yang tawar itu, mereka tak berani membuka mulut lagi. Sembari menyandar, otak Hoan Heng bekerja keras. Ia tidak nyana, bahwa sesudah mengundurkan diri, Tio Hang Hu jadi begitu membenci segala apa yang berbau pembesar negeri. Ia merasa menyesal sudah meluluskan permintaan Hoan Kiai untuk bantu melindungi perak negara itu. Ia berkhawatir, bukan saja kawan-kawan kalangan Kang Ho akan mencurigai dirinya, tapi Tio Hang Hu pun akan menganggap ia sebagai seorang manusia yang mengejar harta dan pangkat. Hai! Katanya di dalam hati, sembari menghela nafas panjang. Kenapa juga aku mencari penyakit sendiri? Kedua manusia ini tak mengetahui asal usulku, tapi kawan-kawan Kang Ho sedikit banyak mengenal namanya Soan Hoau Hoan Heng. Yah, kenapa juga aku rela menjadi orang suruhannya pembesar negeri? Siapa suruh aku menjadi keponakannya Hoan Tiong? Siapa suruh aku menjadi saudara angkatnya Yamun Su Hoan Kiai dahulu, Tio Hang Hu, Hoan Tiong dan Hoan Tiong dikenal sebagai tiga serang kajagoan utama di kota raja. Belakangan, Tio Hang Hu telah mengikat tali persahabatan dengan musuh besar Kaisar Beng, yaitu Tio Tan Hong. Secara diam-diam, Hoan Tiong telah menjual saudara angkatnya dan memberitahukan rahasia itu kepada Kaisar. Tio Tan Hong yang mengetahui pengkhianatan itu, sudah turun tangan dan membinasakan Hoan Tiong, sehingga menimbulkan salah mengerti di pihaknya Tio Hang Hu. Dalam pertempuran di Tobokpo, Hoan Tiong telah membinasakan Menteri Dorna Penjual Negara yang bernama Ong Chin, tapi ia juga harus mengorbankan jiwa dalam pertempuran itu. Hoan Kiai, puteranya Hoan Tiong, belakangan berkecimpung dalam kalangan pembesar negeri, dan berkat bantuan sahabat-sahabat mendiang ayahnya, ia mendapat pangkat Tiamun Su bagian wilayah Oopak Olam. Pangkat Tiamun Su, atau pengurus garam, adalah pangkat yang mendatangkan keuntungan besar. Adiknya Hoan Tiong yang bernama Hoan Chun dahulu pernah menjadi pahlawan istana. Sesudah kakaknya mengorbankan jiwa untuk negara, ia lalu menurut contohnya Tio Hang Hu dan menyembunyikan diri di rumah leluhurnya di Oopak. Tio Hang Hu, Hoan Tiong dan Hoan Tiong adalah saudara-saudara angkat, sedang hal pengkhianatan Hoan Tiong hanya diketahui oleh Tio Tan Hong dan Tio Hang Hu berdua. Mereka adalah ksatria-ksatria yang sungkan mengeluarkan kejelekan orang, sehingga kejadian itu jadi tertutup rapat. Itulah sebabnya kenapa perhubungan baik antara ketiga keluarga tetap tidak berubah. Sebagai Yamun Su, Hoan Kiai berkedudukan di kota Buciang. Dalam pengiriman 30 laksatahil perak ke kota raja, satu jumlah yang bukan main besarnya, hatinya tetap menyangsikan kepandayan 2 Panglima Sun Buo Wipa itu. Oleh karena itu, beberapa kali ia memohon bantuannya Hoan Chun. Berhubung dengan usianya yang sudah lanjut, Hoan Chun menolak permohonan itu dan mengirim saja puteranya, yaitu Hoan Eng, untuk memberi bantuan. Dalam kalangan Hek Tu, Jalanan Hitam, atau kalangan penjahat, Hoan Eng mempunyai banyak hubungan. Secara diam-diam ia sudah mengadakan hubungan dengan sahabat dan kenalannya di sepanjang jalan, sehingga sebegitu jauh pengangkutan itu dapat berlangsung dengan selamat. Tapi, siapanya na, baru saja menginjak wilayah Provinsi Soatang, di sebelah selatan Gunung Taisan, mereka telah dicegat oleh seorang penjahat bertopeng yang sudah berhasil menyikat bersih seantara angkutan. Waktu itu, perayaan tahun baru. Baru saja lewat. Di sepanjang jalan, dengan riang gembira, kedua perwira itu terus mengagul-agulkan diri sendiri. Secara temberang mereka mengatakan, bahwa kawanan penjahat pada lari sifat kuping akibat keangkeran tentara negeri. Mereka tidak mengetahui, bahwa keselamatan mereka sudah terjamin sampai di situ, berkat perlindungan Hoan Eng. Tapi mereka pun sebenarnya mempunyai alasan untuk merasa gembira. Sesudah melewati Soatang, mereka akan segera masuk ke Provinsi Hopak yang berada dalam wilayah kekuasaan tentara Kaisar dan perjalanan antara Hopak dan Kota Raja boleh tidak usah dikhawatirkan lagi. Hari itu, mereka bermalam di satu kota kecil yang terpisah kira-kira 50 li dari Kota Bongim. Pada malamnya, beberapa pengemis datang ke tempat penginapan dan minta sedekah. Liu Koantai segera perintah beberapa serdadu untuk gebuk dan mengusir mereka. Apa yang agak luar biasa, adalah ketika mau berlalu, beberapa pengemis itu tertawa terbahak-bahak. Hoan Eng yang sudah kawakan dalam kalangan Kangou, lantas saja merasa tidak enak dalam hatinya. Dan benar saja, pada besok harinya, ketika mereka tiba di sebelah selatan Thaisan, tiba-tiba terdengar suara tertawa dan segerombolan perampok menerjang keluar, dengan, dikepalai oleh beberapa pengemis itu. Kawanan perampok itu semuanya menunggang kuda dan dengan sekali menyerbu, pasukan negeri lantas saja menjadi kalut. Sebelum Hoan Eng sempat membuka mulut, beberapa pengemis itu sudah dapat merubuhkan kedua perwira itu. Oleh karena terpaksa, Hoan Eng turun tangan juga dan melukakan dua orang pengemis. Tiba-tiba, diiringi dengan tertawa nyaring, seorang penjahat bertopeng kaburkan kudanya dan menerjang bagaikan kilat. Dengan sekali menyabet dengan toyanya, seorang perwira rendahan rubuh binasa. Perwira Iye dan Liok, yang ilmu silatnya lebih tinggi dan otaknya lebih cerdik, buru-buru panjangkan langkah, tapi meskipun begitu, tak urung pundak mereka kena juga dihantam Toya. Hoan Eng majukan kudanya dan menyambut Toya musuh dengan kampaknya yang dibuat dari logam-logam pilihan. Begitu kedua senjata itu berbentroh, satu suara nyaring segera terdengar. Sesudah bertempur kira-kira 30 jurus, kampaknya Hoan Eng sudah menjadi gompal. Penjahat itu tertawa terbahak-bahak. Kau boleh dihitung sebagai orang gagah. Katanya, Pergilah. Sehabis berkata begitu, ia mengedut kendali kuda untuk menyingkir dari hadapan Hoan Eng dan menghampiri kereta-kereta besi yang terisi perak. Setelah tiga kali menghantam dengan Toyanya, lapisan besi setebal beberapa dim menjadi pecah dan isinya jatuh berhamburan di atas tanah. Dengan beruntun ia merusakkan tiga kereta dan kemudian perintah anak buahnya mengumpulkan dan mengisi perak itu dalam karung-karung yang lalu ditempatkan di atas punggung kuda. Antara 500 serdadu negeri itu yang binasa ada kira-kira 6-7 bagian yang luka 2-3 bagian sedang sisanya yaitu serdadu-serdadu yang paling gagah telah ditawan. Hanya perwira Ie dan Liuk serta Hoan Eng yang dapat meloloskan diri. Hoan Eng memutar otaknya tapi ia tidak dapat menebak siapa adanya penjahat bertopeng itu. Ia ingat antara begitu banyak orang-orang gagah yang ia kenal hanya Tio Hang Hau yang mungkin dapat menaklukkan penjahat itu. Tetapi sekarang bukan saja Tio Hang Hau tak ketahuan kemana perginya tapi ia sendiri pun sudah kena dikurung dalam kamar batu oleh si nakal. Selagi melamun sambil bersandar Kuping Hoan Eng mendadak mendengar suaranya si perwira. Si, si nakal belum juga balik. Bisa-bisa kita mati kelaparan. Ia sebenarnya mau menggunakan istilah si penjahat tapi urungkan niatannya dan menggunakan saja perkataan si nakal. Hoan Eng tertawa dan membuka matanya. Keadaan dalam kamar gelap gulita di lubang-lubang kecil juga tidak kelihatan sinar terang mungkin siang sudah berganti malam. Ia pun merasa lapar tapi berbeda dengan kedua perwira itu yang tak hentinya menggerutu ia lalu bersilah dan melatih iwe okangnya. Diam-diam Hoan Eng berkhawatir. Dusun itu tidak berapa besar. Kenapa si Yau Hoi Chu pergi begitu lama? Apa ia tidak dapat mencari ayahnya? Dan apakah Tio Hang Hau menemui bencana? Tapi segera juga ia membantah sendiri pertanyaan itu oleh karena mengingat kegagahannya orang tua itu. Sebaliknya, kenapa ia belum juga pulang ke rumah? Sesudah berselang beberapa jam, hawa udara jadi semakin dingin, sebagai tanda sudah jauh malam. Kedua perwira itu mepet di sudut tembok dengan kelaparan dan kedinginan. Hoan To'ako berbisik perwira yang satu. Ada apa? Menanya Hoan Eng. Bagaimana sih hubunganmu dengan Tio Taijin? Menanya perwira Si'i'e. Empat tahun berselang, aku pernah berjumpa dengan ia. Jawabnya, celaka. Ie Koan Tai mengeluh. Kalau begitu, kau tidak mempunyai hubungan rapat. Aku khawatir, bukan saja ia sungkan menolong, malahan kita sendiri bisa mati kelaparan di sini. Kenapa ia begitu membenci Kaiser? Mungkin ia ingin mencelakakan kita. Hoan Eng menongkol tercampur geli, Tio Taijin adalah ksatria sejati. Katanya dengan suara tawar. Jika ia mau ijiwa kalian, tak nanti ia menggunakan segala akal bulus. Kedua perwira itu jadi ketakutan setengah mati dan gemetar sekujur badannya. Kau, kau maksudkan, ia benar-benar mau ijiwa kita? Mereka menanya dengan suara terputus-putus. Hoan Eng tertawa besar. Orang-orang yang binasa dalam tangannya adalah orang yang namanya besar. Katanya, orang-orang seperti kita ini mungkin belum cukup berharga untuk mati dalam tangannya. Tapi kenapa ia tak mau pulang untuk melepaskan kita? Menanya perwira si Liok. Malahan si bocah nakal juga tak kelihatan mata hidungnya. Bagaimana aku bisa tahu? Hoan Eng balas menanya dengan hati mendeluh. Baru saja kedua perwira itu mau membuka mulut, di lubang-lubang kecil mendadak kelihatan sinar terang. Semangat mereka lantas saja terbangun. Tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh yang kedengarannya seperti juga jeritan sektan, sehingga bulu badan mereka menjadi bangun. Tio Taijin. Demikian terdengar suara satu orang. Enak benar kau hidup sembunyi di tempat yang nyaman ini. Tapi sungguh sengsara kami berdua saudara mencari kau. Hoan Eng tahu Tio Hang Hu sudah pulang. Kenapa suara orang itu begitu tak sedap didengarnya? Apa ia musuh Tio Syepeh, Paman Tio? Menanya ia dalam hatinya. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia kangung, ia mengetahui adanya mara bahaya. Ia menekan tangan kedua perwira itu, supaya mereka jangan mengeluarkan suara, dan kemudian ia merayap ke atas dengan menggunakan ilmu pehkou yu chiang, cecak merayap di tembok. Ia menempelkan matanya pada sebuah lubang dan mengintip ke kamar sebelah. Kamar itu adalah kamar buku. Di tengah-tengah kamar terdapat sebuah meja batu bundar di mana kelihatan berduduk tiga orang, satu antaranya, yang menghadap ke arah Hoan Eng, adalah Tio Hang Hu sendiri. Waktu itu Tio Hang Hu sudah berusia 50 tahun lebih, akan tetapi, keangkerannya masih tetap seperti di waktu muda. Orang yang duduk di sebelah kiri mempunyai kepala yang luar biasa besarnya, tapi badannya keit, pendek, dan kecil, sehingga kelihatannya aneh sekali. Yang duduk di sebelah kanan adalah seorang yang berparas tawar dan kedua pipinya menonjol ke atas. Dilihat dari parasnya, dapat diketahui, bahwa ia mempunyai iwekang, tenaga dalam, yang sangat kuat. Di sebelah belakang meja itu terdapat dua lemari besar yang penuh dengan buku-buku. Dahulu, Tio Hang Hu hanya mengenal sedikit metu surat, akan tetapi, berkat pengaruhnya Tio Tan Hong, semenjak hidup menyendiri, ia banyak mempelajari ilmu surat. Apakah maksud kedatangan kedua Tai Jin? Menanya Tio Hang Hu sesudah mendaham beberapa kali. Tai Jin sudah hidup menyendiri delapan tahun lamanya, dan selama itu, Hong Siang, Kaiser, selalu memikirkan kau. Kata orang yang paras mukanya tawar. Tiga kali aku coba mencari, tiga kali gagal. Tak tahunya, Tai Jin hidup senang di tempat ini. Aku mengetahui, tanpa ikatan pangkat, Tai Jin dapat hidup bebas, akan tetapi, sesudah delapan tahun hidup bahagia, rasanya kini sudah tiba saatnya akan Tai Jin membantu Hong Siang. Tio Hang Hu mengawasi dengan metu berkilat, seakan-akan ingin melihat isi perut dua orang itu. Orang yang kepalanya besar tertawa hahaha hehehe dan lalu menyambung perkataan kawannya benar. Sekarang negara sedang menghadapi banyak sekali urusan. Mendengar tambur perang, Hong Siang jadi ingat panglimanya dan aku khawatir beliau tak dapat mengijankan Tai Jin terus hidup secara begini. Jiowei Tai Jin mungkin keliru. Menjawab Tio Hang Hu dengan sikap tenang. Aku mengetahui, bahwa kini dalam Dewan Kerajaan berjejar penuh menteri-menteri sipil dan militer yang berkepandaian tinggi, seperti Jiowei Tai Jin yang merupakan tihannya negara. Apakah kegunaannya manusia seperti aku, yang sudah tua dan jompo, sehingga Hong Siang mau mencapkokan hati untuk memikirinya. Di sebelahnya itu, aku pun mengetahui, bahwa pada waktu ini, seluruh negara sudah aman, sedang di dalam negeri Watshu justru lagi timbul kerusuhan dan Yasian sendiri sudah disinkirkan. Maka itu, menurut pendapatku, adalah keliru jika dikatakan, bahwa negara tengah menghadapi banyak urusan. Sungguh aku kurang mengerti maksud omongan Jiowei Tai Jin. Kata-kata itu yang dikeluarkan secara sopan santun, bukan main tajamnya. Orang yang bermuka tawar lantas saja tertawa terbahak-bahak. Tio Tai Jin. Katanya sembari mendongakan kepala. Kami adalah orang-orang yang isi perutnya lurus dan tidak biasa berbicara terputar-putar. Apakah Tai Jin mengetahui, bahwa sekarang Tai Siang Hong, Kietin, sedang bersekutu untuk merebut tahta? Apakah Tai Jin mengetahui, bahwa dalam tempo belakangan ini, ia sudah membentuk suatu persekutuan yang cukup kuat? Selama delapan tahun, semenjak menuntut penghidupan sebagai seorang rakyat penghundungan aku tak pernah mencampuri urusan luar, lebih-lebih urusan keluarga Kaizar. Jawab Tio Hang Hu. Oleh karena itu, urusan ini sama sekali berada di luar pengetahuanku. Ada yang kata, Tai Jin mengundurkan diri oleh karena tak dapat melupakan majikan lama dan tak sudi mengeluarkan tenaga untuk kepentingan Hang Siang. Kata pula si muka tawar. Apa benar omongan itu? Paras muka Tio Hang Hu lantas saja berubah. Dengan satu tangan menyekal pinggir meja, ia menyahut dengan suara menyeramkan. Jika Hong Siang menyangsikan aku, dengan secarik firman, ia dapat menghadiahkan kebinasaan pada diriku. Guna apa mengirim Jie Wee Tai Jin datang ke sini untuk mengadakan penyelidikan menggelap? Selagi berkata begitu, Hang Hu teringat riwayat In Cheng, seorang menteri setia yang sudah dihadiahkan. Hukuman mati oleh kaisarnya, dan mengingat itu, suaranya yang penuh perasaan mendongkol menjadi keras dan sedikit gemeter. Tio Tai Jin bicara terlampau berat. Kata si muka tawar. Adalah karena percaya kepadamu, maka Hong Siang sudah perintah kami pergi mencari Tai Jin. Itulah merupakan tindakan mulia dari seorang junjungan dalam usaha mencari menteri yang pandai, dan oleh karena itu, tidaklah dapat Tai Jin menggunakan istilah penyelidikan menggelap. Sesudah berdiam beberapa saat, si muka tawar lantas sambung pula perkataannya. Barusan Bun Tong Leng telah mengatakan, bahwa negara sedang menghadapi banyak urusan. Yang dimaksudkan bukannya urusan dari luar, akan tetap sebagai orangnya, sudah tentu beliau akan melarang aku memberikan keterangan ini kepada Tai Jin. Tio Hang Hu yang darahnya semakin lama naik semakin tinggi, duduk menjubelek tanpa mengeluarkan sepatah kata. Hanya kedua matanya semakin berkilat-kilat. Si kepala gede lantas saja tertawa hahaha he he dan berkata dengan suara dibuat-buat. Dahulu, ketika Tai Jin menyembunyikan diri, kami berdua saudara terpaksa memikul tanggungan yang sangat berat. Kini, setelah Tai Jin keluar pula, kami dapat melepaskan pikulan itu. Sungguh beruntung. Tio Tai Jin. Janganlah Tai Jin berlaku sungkan dan menolak jabatan yang diserahkannya. Lihatlah. Inilah firman rahasia dari Hong Siang. Di atas firman, terang-terangan ditulis. Mengangkat Tio Hang Hu ke dalam jabatannya yang semula, yaitu Tong Leng barisan Gie Lim Kun merangkap Cheong Chie Hui pasukan Kim Ye Wee. Lihatlah, Tio Tai Jin. Kami tak berjusta. Terhadap Tai Jin, budinya Hong Siang besar bagaikan gunung. Ho An Eng yang mendengarkan pembicaraan tersebut, menjadi kaget. Kedua orang itu ternyata adalah pemimpin-pemimpin Gie Lim Kun dan Kim Ye Wee. Memang juga, mereka berdua adalah ahli-ahli silat kelas berat pada zaman itu. Orang yang paras mukanya tawar bernama Chia Sam San, Cheong Chie Hui dari pasukan Kim Ye Wee, atau pasukan ahli-ahli silat yang menjaga keselamatan pribadi Kaizar. Ia mahir dalam ilmu Hun King Chok Kut Hiu, ilmu memecah otot memindahkan tulang, serupa ilmu tunggal dalam rimba persilatan. Ketika baru datang di kota raja, ia pernah mengadu silat di Gie Wan, taman dalam istana Kaizar. Dalam tempo sehari, dengan menggunakan Hun King Chok Kut Hiu, ia berhasil mematahkan lengannya 12 busu, pahlawan, kelas 1, dan berhubung dengan itu, namanya sudah menggetarkan seluruh kerajaan. Si kepala gede yang bernama Bun Tiat Seng juga tidak kurang liahainya, meskipun potongan badannya agak aneh dan lucu. Ia mahir dalam ilmu pedang Ngo Heng Kiam yang bukan saja dapat menikam, tapi juga dapat menotok jalan darah musuh. Ia pun pandai melepaskan senjata rahasia beracun dan paham ilmu silat tangan kosong Teotong Kun dari Pak Pai, Partai Utara. Kini ia menjabat pangkat Tong Leng, atau pemimpin, barisan Gie Lim Kun, yaitu tentara yang menjaga istana Kaizar. Bahwa Kaizar sudah perintah mereka membujuk Tio Hang Hu, adalah kejadian yang sebenarnya. Paras muka Tio Hang Hu segera berubah menjadi merah padam. Firman itu aku tak berani menerima. Katanya dengan suara perlahan. Apa pangkatnya terlalu rendah? Menanya Bun Tiat Seng. Seorang menteri tak boleh menuruti kekeliruan rajanya, tapi haruslah menuntun rajanya ke jalanan yang benar. Menyahut Hang Hu. Aku mohon menanya Jie Wye Tai Jin. Bila Tai Jin melihat tulang dan daging, saudara-saudara sekandung, saling bunuh-membunuh, apakah kalian akan membujuk agar mereka rukun kembali, ataukah kalian akan mengipas api yang sedang berkobar-kobar dan membantu salah satu pihak? Kedua pembesar itu terkejut. Mereka tak menduga, Tio Hang Hu berani berkata begitu, yang sedalam-dalamnya merupakan kritik terhadap Kaizar yang masih bertakhta. Begitu hilang kagetnya, Bun Tiat Seng lantas saja tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Aku tak duga, Tio Tai Jin sudah meninggalkan Bu, Silat, dan mengambil bun, ilmu surat, serta sudah dapat berbicara seperti seorang sastrawan lemah. Tio Tai Jin. Jangan busar jika aku berterus terang. Perundinganmu yang barusan menyeleweng jauh dari kepantasan. Apa? Membentak Tio Hang Hu sembari menelik. Perebutan takhta antara Tai Siang Hong dan Hong Siang merupakan kenyataan yang tak dapat dicegah, baik olahmu, maupun olahku. Menjawab Bun Tiat Seng dengan suara keras. Menurut kebiasaan, seorang menteri haruslah bersetia kepada satu majikan. Tio Hang Hu. Sekarang aku mau menanya. Siapakah yang kau anggap sebagai majikanmu? Aku ini tak lebih dan tak kurang hanya seorang rakyat kecil dari daerah pegunungan. Sahut Hang Hu dengan suara dingin. Bagiku, siapa yang menjadi kaisar tak merupakan soal. Siapa juga yang bercokol di singgah sana, aku tetap membayar pajak. Bun Tiat Seng garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia benar-benar kewalahan menghadapi orang gagah yang adatnya keras itu. Akhirnya, dengan suara terpaksa ia berkata pula. Tio Tai Jin, kau memang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi kira bagaimana kami berdua saudara harus memberi laporan kepada Hong Siang. Sebelum Hang Hu menyahut, Cian Seng San tiba-tiba tertawa sembari berkata. Lain hal aku tak dapat meramalkan, hanya satu yang aku berani pastikan sedari sekarang. Jika Tai Siang Hong berhasil dalam usahanya, ada seorang besar yang tak akan dapat menyelamatkan jiwanya. Siapa? Tanya Hang Hu. Eko Kloo. Sahutnya, Kloo adalah panggilan menghormat kepada seorang Perdana Menteri. Dengan Ie Kokloo dimaksudkan Ie Kiam. Sungai dan gunung, negara, dari kerajaan Beng sudah tertolong dari kemusnahan berkat jasanya Ie Kokloo seorang. Berkata Hang Hu. Siapakah yang tidak mengetahui kenyataan ini? Bun Tiat Seng tertawa bergelak-gelak. Hong Siang yang sekarang sudah dinaikan ke atas takhta oleh Ie Kiam dan oleh karena tindakan Ie Kiam itu, Tai Siang Hong jadi kehilangan takhtanya. Kata Bun Tiat Seng. Siapakah yang tidak mengetahui kenyataan ini? Akan tetapi tindakan itu sudah diambil lantaran keadaan yang memaksa dan hal ini sudah dimaklumi oleh seantara rakyat di seluruh negeri. Berkata pula Tio Hang Hu. Waktu itu Tai Siang Hong masih jadi tawanan di negara lain, sedang di dalam negeri tidak boleh ada satu hari tanpa jungjungan. Hanya aku khawatir ada satu manusia yang sungkan mengerti. Berkata Cian Seng San dan orang itu adalah Tai Siang Hong sendiri. Bun Tiat Seng tertawa dan menyambung perkataan rekannya. Tio Tai Jin. Tak gunanya kau membela Ie Kuklo di tempat ini. Jalan satu-satunya adalah menerima baik panggilan Hong Siang dan dengan segala kesetiaan, mencegah usahanya Tai Siang Hong. Hanya dengan begitu saja barulah Tai Jin dapat menolong jiwanya Ie Kuklo. Hatinya Hang Hu berdebar-debar dan mukanya segera berubah pucat. Ia tak mengucapkan sepatah kata, rupa-rupa pikiran datang ke dalam otaknya. Sebagai seorang yang sudah menolong negara dari kemusnahan, Ie Kuklo dipuja oleh rakyat seluruh negeri. Katanya di dalam hati. Andai kata Tai Siang Hong berhasil dalam usaha merebut takhta, belum tentu ia berani menentang rakyat dengan membunuh Ie Kuklo. Tapi memikir sampai di situ, tiba-tiba ia ingat perkataan Tio Tan Hong dahulu hari. Waktu itu, adalah Tio Tan Hong bersama In Tiong yang telah pergi ke Wadzu untuk mengambil pulang Tai Siang Hong. Menurut pendapat Tio Tan Hong, Tai Siang Hong adalah seorang manusia bongimpu agie, manusia yang tak ingat budi orang, sehingga apa yang dikatakan oleh Tian Sem San dan Bun Tiat Seng bukanlah suatu hal yang mustahil. Sementara itu, Hong Ho pun mengetahui bahwa kaisar yang sekarang juga bukannya manusia baik-baik. Sebagai seorang yang pernah berdiam lama di istana, ia mengetahui betapa kejamnya seorang kaisar. Dari kata-katanya Tian Sem San dan Bun Tiat Seng, ia mengetahui bahwa mereka berusaha memaksa padanya dengan menggunakan keselamatan Ie Kuklo sebagai alasan. Mengingat itu, ia jadi bergidik dan tak dapat mengambil keputusan. Tio Tai Jin Kata Tian Sem San sembari mendorong firman yang terletak di atas meja. Lebih baik kau menerima saja. Tiba-tiba paras muka Hong Ho berubah, sedang Tian Sem San memasang kupinya. Ah, tak dinyana semalaman ini aku harus menerima dua rombongan tetamu. Kata Hong Ho sambil menghela nafas. Ho An Eng yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, sekonyong-konyong melihat Tian Sem San dan Bun Tiat Seng sambar firman itu yang lalu dimasukkan ke dalam saku dan kemudian berkata dengan suara berbisik. Tio Tai Jin, celaka atau selamat? Semua terserah kepadamu. Sehabis berbisik begitu, buru-buru mereka lari ke belakang lemari buku. Ho An Eng merasa sangat heran. Ketika itu, Tio Hong Ho sudah membuka pintu dan di bawah sinarnya obor kayu siong, mukanya kelihatan menyeramkan sekali. Sekonyong-konyong, berbareng dengan suara keresekan, dari luar pintu meloncat masuk dua orang yang mengenakan seragam busu, pahlawan istana, berwarna hitam. Gerakan mereka luar biasa cepatnya dan kepandaian mereka juga tidak berada di sebelah bawah Tian Sem San atau Bun Tiat Seng. Tio Hong Ho rangkapkan kedua tangannya dan memberi hormat. Kedua tamu itu tertawa terbahak banak. Antara sahabat lama, buat apa menggunakan segala peradatan? Kata yang satu. Lama sekali aku sudah mendapat dengar nama besarnya Tio Tai Jin dan baru sekarang dapat kesempatan untuk bertemu muka. Kata yang lain. Sembari menyekal lubang tembok, Ho An Eng mengangkat naik badannya sedikit dan mengintip keluar. Orang yang masuk lebih dulu berbadan langsing dan mukanya cakap. Liok Heng. Kata Tio Hong Ho. Siapakah adanya sahabat ini? Mataku yang lamur tak dapat mengenali. Orang yang kedua itu berbadan tinggi besar, justru sebaliknya dari kawannya. Sembari merangkapkan kedua tangannya, ia berkata. Saudara Tian Peng adalah sahabat lamaku. Dengan Tio Tai Jin, baru kali ini aku bertemu muka. Mungkin sekali saudara Tian Peng pernah menyebutkan namaku yang rendah. Tio Hong Ho tertawa seraya berkata. Ah, tak di nyana, peklek hiu, si tangan geledek, pong samko yang aku sudah dengar lama nama besarnya. Ho An Eng kembali terkejut. Kedua orang itu sama-sama mempunyai nama besar. Orang yang berbadan langsing bernama Liok Tian Peng, suteenya, adik seperguruan, Kong Tiao Hei, Chong Koan, kepala pengurus, istana. Pada cengtong tahun ke-3. Ia pernah turut dalam ujian Bucong Goan. Dalam babakan-babakan pendahuluan, ia telah menjatuhkan banyak sekali ahli-ahli silat ternama dan akhirnya harus berhadapan dengan In Tiong dalam perebutan gelar Bucong Goan. Sesudah bertempur ratusan jurus, mereka tetap setanding, sampai akhirnya, berkat bantuan Tio Tan Hong, In Tiong dapat menjatuhkan orang Siliok ini dan merebut gelar tersebut. Berhubung dengan pertandingan itu, walaupun kalah, namanya Liok Tian Peng jadi kesohor dan belakangan ia ditarik ke istana sebagai pahlawan. Jika dihitung-hitung, ia adalah rekannya Tio Hang Hu. Orang yang bertubuh tinggi besar adalah Tong Ki Chun. Sebelum Liok Tian Peng masuk ke istana, mereka berdua sudah berkawan lama dan pernah bersama-sama malang melintang di daerah Kang Huai dan mendapat julukan Kang Huai Jietpa, dua jago dari daerah Kang Huai. Ilmu silatnya Tong Ki Chun cukup tinggi dengan mempunyai Tok Seo Chiang dan Kim Kong Chiu, sehingga dalam kalangan hekto, penjahat, ia terkenal sebagai manusia yang tangannya sangat beracun. Tong Ki Chun kembali tertawa. Tio Tai Jin. Katanya, mulai dari sekarang, kita adalah menteri-menteri dari satu kerajaan dan aku mengharap bisa mendapat banyak petunjuk dari Tai Jin. Tio Hang Hu terkesiap dan meloncat ke samping untuk menolak pemberian hormatnya. Tong Su Hu. Apa artinya ini? Ia menanya. Firman rahasia Hong Siang ada di sini harap Tio Tai Jin suka menerima. Berkata Liok Tian Peng dengan suara nyaring. Ho An Eng menjadi bingung. Eh, eh. Kenapa ada lagi firman rahasia? Katanya di dalam hati. Bukankah tadi Cian Sam San dan Bun Tiat Seng sudah membawa firman? Ketika itu, dengan kedua tangannya Tio Hang Hu menjunjung firman tersebut dan dengan sikap menghormat lalu berlutut tiga kali. Aku mengharap kalian sudi memaafkan, bahwa aku tidak dapat menerima firman ini. Katanya. Dan aku memohon Liok Heng Sudi memberi penjelasan yang baik di hadapan Tai Siang Hong. Sekarang Ho An Eng sadar. Orang yang dipanggil Long Siang, Kaiser, oleh Liok Tian Peng bukannya Kaiser Kie Giok yang sekarang memerintah, akan tetapi Tai Siang Hong Kie Tin yang telah ditahan dalam istana Lam Kiong oleh Kie Giok. Liok Tian Peng lantas saja membuat lagu seperti orang terkejut dan berkata. Orang kata, satu hari menjadi menteri, mengabdi seumur hidup. Sekarang Cukong, majikan, sedang memerlukan tenaga Tio Hang, kenapa Tio Hang menolak firman? Harus diketahui, bahwa pada zaman itu, ialah zaman kerajaan Beng, dalam perhubungan antara raja dan menteri terdapat suatu peraturan yang sangat keras. Tio Hang Hu adalah menteri lama dari Kaiser Kie Tin dan di samping itu, tugas melindungi keselamatan Kie Tin jatuh di atas pundaknya sebagai Ciong Chiawi Pasukan Kimiawe dan Tongleng Barisan Gie Lim Kun. Menurut peraturan waktu itu, walaupun Tio Hang Hu sudah meletakkan jabatannya, ia tak dapat menolak firman Kaisarnya. Sekarang ini Cukong adalah orang yang paling dihormati di seluruh negeri dan telah dirawat secara baik oleh Hong Tue, Kaisar. Kata Hang Hu. Ada ketidakpuasan apakah, sehingga beliau perintah Jiawi mengunjungi rumah gubuk ini di tengah malam buta? Liok Tian Peng tertawa dingin, aku tak tahu. Apa Tio Tai Jin benar-benar tidak mengetahui, atau hanya berlaga tidak mengetahui? Ia menyindir. Takhta kerajaan sebenarnya adalah miliknya Cukong, tapi Eong, gelaran Kie Giok sebelum menjadi Kaisar, Sungkan mengundurkan diri dan secara tidak patut terus menduduki takhta dan perbuatannya itu, tidaklah beda dengan merebut takhta secara paksa. Lebih hebat lagi, Cukong sendiri telah dipenjarakan di Istana Lam Kiong. Apakah orang bisa bersabar terhadap perlakuan itu? Kita semua adalah menteri-menteri tua dan menurut kepantasan, kita haruslah membantu Cukong untuk merampas pulang takhta kerajaan. Hanya dengan begitu saja barulah kita tidak melanggar peraturan antara raja dan menterinya. Tio Hang Hu kerutkan alisnya dengan perasaan mendongkol sekali. Sungguh ia merasa sangat sebal jika harus mencampur urusan perebutan takhta dalam satu keluarga. Memikir begitu segera ia berkata dengan suara tawar. Bukan sekali-kali Hang Hu melupakan budinya Cukong dahulu hari, akan tetapi dengan sungguh-sungguh aku tak dapat mencampuri urusan pribadi dari keluarga Kaisar. Apa ini urusan pribadi? Tong Ki Chun menyindir. Liu Tian Peng membuka firman itu seraya berkata, Tio Tai Jin, baka dulu firman ini. Dengan terpaksa, Hang Hu membaca firman tersebut yang mengatakan, bahwa ia diberi pangkatnya yang lama dengan ditambah pangkat Teng Bupek dan bahwa ia harus segera berangkat ke kota raja untuk melaporkan diri. Tio Tai Jin, apakah sudah mengerti maksudnya? Menanya Liu Tian Peng. Tio Hang Hu membungkuk dan menjawab dengan sikap menghormat. Banyak terima kasih untuk budi Tai Siang Hong yang sangat besar, akan tetap hamba tak berani menerima firman. Masih kau menolak? Menegasi Liu Tian Peng dengan suara keras. Hang Hu tak berani mengacau. Jawabnya dengan suara tetap. Pangkat Cheong Chia Hui dari Kim Yeweye dan pangkat Tong Leng dari barisan Gie Lim Kun sudah ada lain orang yang memegangnya. Hang Hu berkata begitu, oleh karena dalam firman tersebut ditulis, bahwa ia diberi pangkatnya yang lama yaitu pangkat Cheong Chia Hui Kim Yeweye merangkap Tong Leng dari Gie Lim Kun. Sepengetahuan Hang Hu sampai pada saat itu, kedua pangkat tersebut dijabat oleh Chia Sem San dan Bun Tiat Seng yang sedang bersembunyi di belakang lemari buku, Tio Tai Jin. Berkata Tong Ki Chun. Apa benar-benarkah sudah baka firman itu dengan teliti? Mendengar pertanyaan begitu diajukan berulang-ulang, Hang Hu jadi bercuriga. Apa? Ia menegasi. Liok Tian Peng tertawa dingin dan menyaut. Chukong sekarang sudah bukan Tai Siang Hong lagi. Aku memberitahukankah sebenar-benarnya. Dengan didukung oleh para menteri, kemarin Chukong sudah kembali pada takhtanya. Itulah pernyataan tak diduga-duga, bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Tio Hang Hu jadi kesimadan untuk beberapa saat, tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Kedua matanya yang berkilat-kilat mengawasi Liok Tian Peng dan Tong Ki Chun, seolah-olah ingin menembuskan isi perutnya kedua orang itu. Kau tak percaya? Menanya Liok Tian Peng. Di dalam hati, mungkin kau berkata. Dari kota raja ke sini, dengan menunggang kuda masih harus menggunakan tempo tiga hari. Kera bagaimana kamu berdua dapat mengetahui kejadian yang terjadi kemarin? Benar. Bukan saja Hang Hu, tapi Ho An Eng pun memikir begitu. Sesudah berkata begitu, Tian Peng mengawasi Hang Hu dengan matah, tajam dan kemudian menyambung pula perkataannya. Akan tetapi, perhitungan Hong Siang adalah tepat bagaikan perhitungan malaikat, yang tak akan dapat ditaksir oleh orang-orang sebangsa kau. Siang Siang beliau sudah membuat persiapan yang tak dapat meleset lagi. Sesudah itu, barulah beliau perintah aku pergi mencari kau. Jika Hong Siang masih merasa sangsi, beliau tentu tak akan menulis terang-terangan, bahwa kau dikasih kembali pangkatmu yang dulu. Tio Hang Hu. Sesudah memberi keterangan jelas, apakah kau masih tak mau menerima firman? Tong Ki Chun dan Liok Tian Peng lantas saja membentang firman itu dan menunggu jawaban Hang Hu. Hang Hu berdiri tegak bagaikan patung, seakan-akan kehilangan semangatnya. Diam-diam Liok Tian Peng tertawa dalam hatinya. Hektometer. Ada juga takutnya, kau? Pikir ia. Tiba-tiba Hang Hu membuka mulutnya. Bagaimana dengan Ie Kok Lo? Oh, ia menanya. Liok Tian Peng kaget, tapi lantas saja ia tertawa tengah. Oh, kalau begitu, di matamu hanya ada Ie Kiam seorang? Katanya. Ia saling melirik dengan Tong Ki Chun dan lalu berkata pula. Urusan ini, kau tanya saja sendiri kepada Hong Siang. Kami hanya ingin mendapat kepastian, kau menerima atau tidak menerima firman ini. Tio Hang Hu dong akan kepalanya, tidak terima. Jawabnya. Tio To'ako adalah laki-laki yang sekali kata satu tidak berubah dua. Kata Liok Tian Peng dengan suara lunak. Kalau begitu putusan To'ako, kami berdua ingin pamitan saja dengan mengharap supaya To'ako menjaga kesehatan baik-baik. Heran benar Tio Hang Hu mendengar perkataan itu. Itulah kata-kata berpisahan antara sahabat-sahabat kekal, sedang ia dan Liok Tian Peng sedari dulu tak dapat hidup rukun. Dengan perlahan Liok Tian Peng menggulung firman itu. Hang Hu merasa terharu, sehingga kedua matanya mengembeng air. Liok Heng. Katanya. Aku memohon pertolonganmu untuk menanyakan kesehatannya Ie Tai Jin. Di samping itu, aku pun memohon supaya dihadapan Hong Siang, kau sudi bicara baik untuk alamatnya Ie Tai Jin. Tentu saja. Kata Tian Peng sembari menyoja, sedang Hang Hu pun segera membalas pemberian hormat itu. Pada saat itulah, tangannya Tong Ki Chun mendadak berkelebat dan menghantam pundak Tio Hang Hu. Ternyata, kedua orang itu sudah menerima perintah rahasia Kietin untuk membinasakan Tio Hang Hu, jika ia menolak firman. Sebagai seorang yang ilmu silatnya tinggi, walaupun dibokong, secara otomatis Hang Hu dapat mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan satu suara buk, si pembokong terpelanting di atas lantai. Manusia tak mengenal malu. Membentak Hang Hu. Berani benar kau membokong aku. Sementara itu, Liu Tian Peng sudah mencabut keluar Kim Xia Jo Am Pian, pecut lemas, yang segera disabatkan ke pundak Hang Hu. Melihat serangan pengecut itu, Hoan Eng Gu Sar bukan main. Ia hanya menyesal tak dapat mendobrak pintu untuk membantu pamannya. Begitu terguling, Tong Ki Chun meloncat bangun dengan gerakan lehye tateng, ikan gabus meletik, dan lalu mengayun kedua tangannya. Dengan suara-suara SRR, SRR, SRR. Yang sangat halus, belasan jarum ngotok ciam beracun menyambar Hang Hu, Tio Hang Hu. Ia berseru. Meskipun kau mempunyai kepandayan menembus langit, malam ini kau jangan harap dapat meloloskan diri. Dengan tangan kiri menindih pecut musuh, Hang Hu mengebas dengan tangan kanannya dan belasan jarum lantas saja berbalik menghantam pihak tuannya. Pecut Liu Tian Peng adalah senjata istimewa, dibuat dari benang emas yang dililitkan kepada urat harimau dan rotan gunung yang usianya ribuan tahun, sehingga senjata itu mempunyai keulatan dan kekuatan yang luar biasa. Sesudah menindih, Hang Hu membetot pecut itu, tetapi senjata ini tak menjadi putus, meskipun tangan Liu Tian Peng sampai terbeset dan berdarah akibat betotan yang sangat hebat itu. Dalam kagetnya, Tian Peng mendengar suara menyambarnya jarum dan buru-buru ia menundukkan kepala dengan gerakan Hong Hong Tiam Tau, burung Hang manggutkan kepala. Belasan jarum lewat di atas kepalanya, tetapi satu antaranya sudah menembuskan lengannya. Bukan main kagetnya Liu Tian Peng. Ia tak menyana, jika dalam tempo belum cukup delapan tahun, tenaga dalamnya Hang Hu sudah mendapat kemajuan begitu jauh. Liu Heng. Berseru tongki cun. Tempel pundak. Dia sudah kena tok se-e chiang, tangan pasir beracun. Desak terus sampai dia mampus. Sesaat itu Hang Hu merasakan pundaknya kesemutan dan lengannya agak kaku. Buru-buru ia bernafas dalam-dalam untuk menahan naiknya racun. Tongki cun membuat satu loncatan harimau. Dan sembelari berseru he, ia menghantam pula dengan tangan beracunnya. Tapi kali ini Hang Hu sudah siap sedia. Ia berlagak kebingungan dan membiarkan musuhnya datang dekat padanya. Mendadak, ia membalikan tangannya dan menghantam sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan kaget, Tongki cun coba mundur, tapi sudah terlambat. Pada pergelangan tangannya yang kena dihajar dengan kontan timbul lima tapak jari yang berwarna merah dan tangan itu tak dapat digunakan lagi. Dengan beruntun Liu Tian Peng menyabet tiga kali dengan pecutnya dan kemudian memutarkan badan untuk melarikan diri. Jangan kasih dia bernapas. Berseru Tongki cun. Kalau hari ini dia tak mampus, kita berdua sukar menyelamatkan jiwa di belakang hari. Sehabis berkata begitu, ia melemparkan dua butir Yowan, Pel, dan menyambung perkataannya. Sambut ini obat pemunah. Hang Hu menggeram bagaikan harimau terluka, tangan kanannya memapas, tangan kirinya menyambut Yowan itu. Liu Tian Peng menyampok dengan pecutnya, sembari menyambut Yowan itu dengan sebelah tangannya, tapi ia hanya dapat satu butir, sedang sebutir lainnya sudah kena dirampas Hang Hu. Tian Peng yang lengannya ditembuskan ngotok yang buru-buru menelan Yowan itu, sedang Hang Hu pun segera caplok obat rampasannya. Sesaat itu, Hang Hu sudah berdiri di tengah pintu dan mencegat jalan mundur kedua musuhnya. Binatang. Ia membentak. Kenapa kau orang membokong aku? Lekas bilang. Jika tidak, jangan harap kau orang bisa meloloskan diri. Liu Tian Peng ketakutan setengah mati, mukanya pucat bagaikan kertas. Tiba-tiba Tong Ki Chun mengeluarkan teriakan aduh. Ternyata, pukulan Hang Hu tadi yang luar biasa hebatnya sudah mencopatkan tulang pergelangan tangannya, dan barusan, ia menggeser tulang itu ke tempat asalnya. Dapat dimengerti, bahwa penggeseran itu sudah menerbitkan kesakitan yang sangat hebat, sehingga tanpa merasa ia mengeluarkan teriakan aduh. Liu Tian Peng memberi tanda kepada kawannya dengan lirikan meta, supaya mereka segera angkat kaki. Liu Heng. Berkata Ki Chun. Tak dapat kita melepaskan dia. Lebih baik mati bertiga. Obatku adalah pemunah ngotok ciam, bukan obatok se-e-ciang. Hayolah. Kita desak terus sampai dia mampus. Tian Peng menganggap perkataan kawannya memang ada benarnya. Liu Hang Hu bukan main liahainya. Dengan iwakangnya yang sudah sempurna, dalam 10 hari saja ia sudah akan dapat menyembuhkan luka akibat pukulan tok se-e-ciang. Sesudah sembuh, Hang Hu tentu akan membalas sakit hatinya. Meskipun tok se-e-ciang dan ngotok ciam menggunakan racun yang sama, akan tetapi kera bekerjanya berlainan sekali. Jarum ngotok ciam yang halus terutama digunakan untuk menyerang jalan darah. Pukulan tok se-e-ciang, dapat mengakibatkan luka di dalam dan di luar pada tubuh musuh. Di samping itu, sebuah tangan adalah beberapa puluh kali lebih besar daripada jarum, sehingga racunnya pun puluhan kali lebih hebat. Oleh karena itu, Yuan yang dimaksudkan untuk memunahkan racun jarum dan yang sudah ditelan sebutir oleh Hang Hu, tak akan menolong banyak. Dalam pada itu, Hang Hu sendiri sudah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan naiknya racun. Dapat dimengerti, bahwa usaha itu sudah sangat mengurangkan tenaganya yang harus digunakan untuk melawan dua musuhnya. Maka sebab itulah, dengan dua lawan satu, walaupun Liok Tian Peng dan Tong Ki Chun masih jatuh di bawah angin, Hang Hu sendiri merasa sangat kepayahan. Mati-matian mereka bertempur. Sesuatu pukulan adalah pukulan yang membinasakan. Dalam sekejap, belasan jurus sudah lewat. Liok Tian Peng berkelahi secara licik sekali. Ia tak berani datang dekat dan menggunakan siasat gerilya. Tio Hang Hu. Ia berseru. Jika benar kau seorang gagah, kau harus membunuh diri sendiri jangan sampai ditertawai oleh orang-orang gagah di kolong langit. Kentut. Membentak Hang Hu. Satu hohan, orang gagah, harus menyerah di sembelih olohmu. Bagus. Tio Hang Hu. Berteriak pula Liok Tian Peng dengan suara mengejek. Malam ini kami berdua menjalankan perintah Hong Siang. Sebagai seorang menteri, jika raja perintah kau mampus, kau mesti mampus. Kau mengerti. Perkataan Liok Tian Peng, walaupun ejekan, bukannya tidak beralasan. Pada zaman itu, kekuasaan Kaisar tiada batasnya. Jika Kaisar menghendaki jiwa menterinya, menteri itu harus segera menyerahkan jiwanya, tanpa banyak rowel. Akan tetapi, Liok Tian Peng tidak mengetahui, bahwa sesudah bergaul dengan Tio Tan Hong, alam pikiran Hang Hu sudah sangat dipengaruhi oleh sahabatnya itu. Ia sudah menjadi sadar dan sungkan mengorbankan jiwanya untuk satu keluarga yang sedang berebut kekayaan dunia, walaupun keluarga itu adalah keluarga Kaisar. Mendengar ejekan itu, darahnya Hang Hou naik tinggi. Liok Tian Peng. Ia membentak. Manusia rendah yang tak mengenal malu. Kau ingin menggunakan darahku untuk menaikan pangkatmu. Bagus. Tak malu kau, mengatakan begitu. Sembari memaki, kedua tangannya menghantam bagaikan hujan dan angin. Mendadak terdengar suara buk. Dan badannya Tong Ki Chun terpental menubruk tembok, sampai hampir-hampir diapingsan. Liok Tian Pengburu-buru menghadang di tengah jalan guna menolong kawannya. Tio Hang Hu. Ia pentang bacotnya lagi. Hong Xiang benar cerdik. Xiang Xiang beliau sudah tahu, kau mempunyai tulang pengkhianat. Tio Hang Hu. Kau tahu satu pengkhianat harus mendapat hukuman apa. Jika kau menyerah di Belenggu, hanya kau seorang yang mampus. Tapi jika kau melawan, serumah tanggamu akan dibasmi habis. Mendengar perkataan itu, Hang Hu merasakan dadanya mau meledak. Belasan tahun ia melindungi Kietin. Dalam peperangan di Tobokpo, ia bela kaisar itu tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya sendiri. Kesetiaannya sudah tak dapat disangkal pula dan kegagahannya dikagumi orang sejagat. Maka, oleh sebab itu Kero bagaimana ia tidak gusar ketika mendapat cap pengkhianat? Dengan hebat ia mengirim tiga pukulan berantai, sehingga Ki Chun dan Tian Peng terpaksa mundur beberapa tindak. Waktu Yasian menyerang, di mana kau? Hektometer. Sekarang, kaulah menteri setia, sedang aku satu pengkhianat. Bagus. Bagus betul. Tio Hang Hu, kau tak rela dicap pengkhianat Tian Peng mengejek terus. Kau kira orang tak tahu segala gerak-gerikmu. Perhubunganmu dengan Tio Tan Hang sudah diketahui Hong Siang. Siapa Tio Tan Hang? Apa kau tak tahu? Dalam undang-undang kerajaan terang-terang ditulis. Siapa juga yang bersekutu dengan pemberontak, mendapat hukuman yang sama dengan pemberontak itu? Apalagi kau mau kata? Selainnya itu, ketika Ie Kiam mencokolkan Kaizar baru, kau menjadi isi perutnya, orang sebawahan yang setia, Ie Kiam. Apa itu bukannya berkhianat? Baru habis perkataan itu diucapkan, biji meca Hang Hu berputar dan rambutnya berdiri, bahna gusarnya. Kalau begitu, Ie Kuklo juga pengkhianat. Ia membentak sekuat suaranya. Apa lagi? Jawab Liok Tian Peng sembelari senyum-senyum dingin. Hong Siang sudah mengatur rapih. Begitu ia naik taha, begitu Ie Kiam masuk penjara. Diserahkan kepada makamah agung, diumumkan kedosaannya dan dicabut jiwanya. Haha. Tio Hang Hu. Sekarang juga, aku khawatir kau punya Ie Kuklo sudah hilang kepalanya. Meca Hang Hu berkunang-kunang, hampir-hampir ia rubuh pingsan. Melihat kesempatan baik, Tong Ki Chun dan Liok Tian penglantas saja menyerang sehebat-hebatnya. Tiba-tiba Tio Hang Hu mendelik. Sudahlah. Sudahlah. Ia berteriak. Jika Ie Kuklo dianggap pengkhianat, guna apa aku hidup terus? Baiklah. Aku sekarang memberontak. Hektometer. Tindakan pertama adalah ambil jiwa anjingmu. Berbareng dengan perkataannya, Tio Hang Hu, jago nomor satu di kerajaan Beng, segera menerjang dengan menggunakan seantara kepandainya dan seluruh tenaga dalamnya. Seram benar terjangan itu. Tong Ki Chun yang belum mengenai sampai di mana liahainya Hang Hu, segera merangkap kedua tangannya di depan dada untuk coba menyampok sambaran tangannya Hang Hu. Begitu kebentroh, tulang lengan Ki Chun di bawah pundak, kontan patah dua. Tapi Tong Ki Chun benar-benar bandel. Sesudah lengannya patah dan darah mengalir tak hentinya, mulutnya masih berteriak. Jangan kasih dia bernapas. Racun ku sudah bekerja. Panjang pecut Liu Tian pengada lebih dari setombak. Dengan mengandalkan senjatanya yang panjang, ia terus berkelahi secara licik, lari berputar-putar di seluruh kamar dan menyerang bila mendapat kesempatan baik. Dilawan secara itu, sedikitnya untuk sementara, Hang Hu tak dapat menghantam si licik ini. Tok Se Eci yang nyatong Ki Chun lihai luar biasa. Waktu baru kena, berkati wekangnya yang dalam, Hang Hu masih dapat menahan menjalarnya racun tersebut. Akan tetapi, sesudah lewat berapa lama, lengan kanannya mulai kesemutan dan semakin lama jadi semakin kaku. Melihat musuhnya mulai kepayahan, Liu Tian penglantas saja tertawa terbahak-bahak. Tio Hang Hu. Ia berteriak. Kalau kau mempunyai pesanan apa-apa, lekas-lekas beritahukan kepadaku. Mengingat kecintaan sebagai rekan untuk banyak tahun, aku pasti akan menolong kau. Eje, ejekan yang tak henti-hentinya itu mempunyai satu tujuan berbahaya. Jika seorang yang terkena racun, naik darahnya, racun itu akan menjalar terlebih cepat dan seng korban akan rubuh terlebih siang pula. Dalam gusarnya, Tio Hang Hu menendang meja batu, yang lantas saja terpental dan melintang di tengah pintu. Sesudah itu, ia menghantam kalang kabut segala perabotan, seperti sekosol, meja, kursi dan sebagainya, sehingga barang-barang itu pada menggelepak di atas lantai. Setelah menyingkirkan rintangan-tangan itu, sembari mengeram, Tio Hang Hu menubruk Tian Peng, yang jadi terbang semangatnya dan coba menolong jiwanya dengan lari berputar-putar, bagaikan tikus diubar kucing. Dengan satu bentakan keras, Hang Hu berhasil menyekal pecut musuh. Tian Peng melepaskan senjatanya dan menggulingkan diri sampai di bawah lemari buku. Tio Hang Hu menendang dengan sekuat tenaga. Dengan suara gedubrakan, kakinya mampir di lemari buku yang menjadi dobrak dan roboh. Di antara ramai suara itu, terdengar teriakan. Awas! Dan hampir berbareng, Tian Sam San dan Bun Tiat Seng munculkan diri. Sembari tertawa seram, tangannya Tian Sam San mendadak menyambar tulang pundaknya Hang Hu. Saudara Bun! Mampuskan padanya. Ia berseru. Hang Hu benar-benar kaget. Ia tak pernah mengimpi bisa terjadi peristiwa begitu. Sebagai pemimpin Gie Lim Kun dan Kim Ye Wee dari Kia Gok, Tian Sam San dan Bun Tiat Seng adalah musuh-musuh Liok Tian Peng dan Tong Ki Chun yang menjadi orang kepercayaannya Kietin. Menurut dugaan Hang Hu, walaupun tidak membantu padanya, Tian Sam San dan Bun Tiat Seng sedikitnya tidak akan membantu pihak musuh. Hun Kin Chok Kut Hiu dari Tian Sam San adalah ilmu silat kelas utama dalam merimba persilatan. Dengan lima jerijinya yang seperti jepitan besi, ia menyengkeram tulang pundak Hang Hu yang lantas saja merasakan bagian atas badannya lemah tidak bertenaga. Sementara itu, Bun Tiat Seng sudah mengeluarkan Johan Kiam, pedang lemas, dari pinggangnya. Tio Tai Jin, hari ini adalah hari kebinasaanmu. Katanya sembari tertawa dan menyabetkan pedangnya ke arah kepala Hang Hu. Hampir berbareng, Liok Tian Peng pun sudah bangun dan pungut lagi pecutnya. Tian Heng dan Bun Heng. Kata ia sembari tertawa benar. Seorang gagah memang harus bisa melihat salatan. Mulai dari sekarang, kita semua adalah menteri dari satu kerajaan. Sembari berkata begitu, ia menyabet Hang Hu dengan senjatanya. Selama beberapa detik, Hang Hu coba menggunakan beberapa macam ilmu silat untuk meloloskan diri. Akan tetapi, Hun Kin Chok Kut Jiu sungguh-sungguh ilmu istimewa. Lima jerijinya Tian Sam San seperti juga lengket pada tulang pundak Hang Hu dan tak dapat dibikin terlepas. Sesaat itu, Joan Kiam dan Joan Pian menyambar hampir berbareng. Pada detik yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba saja Tio Hang Hu membentak. Hebat sungguh bentakan itu. Bagaikan guntur atau bagaikan geram harimau yang masuk dalam jebakan. Pada detik-detik itu, keangkerannya Tio Hang Hu berkumpul menjadi satu. Bun Tiat Seng dan Liok Tian Peng jadi kesima. Tanpa merasa, pecut dan pedang terhenti di tengah udara. Pada saat itulah, kaki kiri dan kaki kanannya Hang Hu menendang dengan berbareng dan dengan kontan kedua musuhnya jatuh terpelanting. Sehabis menendang, ia menyikut dengan sikut kiri dan menyengkeram musuh dengan tangan kanan. Tian Sam San adalah seorang manusia licik. Tadi, selagi bersembunyi di belakang lemari, ia sudah dapat mendengar segala pembicaraan dan mengetahui bahwa Kietin sudah berhasil merebut takhta. Pada saat itu juga, ia segera mengambil putusan buat tinggalkan majikan lama, Kie Giok, dan menghamba kepada majikan baru, Kietin. Tai Siang Hong paling membencii Ekiam, Tio Tan Hong dan Tio Hang Hu. Pikir dia. Ekiam sudah dibekuk, Tio Tan Hong yang berkepandaian paling tinggi tak ketahuan berada di mana, maka yang ketinggalan hanya Tio Hang Hu seorang. Tai Siang Hong coba pancing dia dengan pangkat tinggi, tapi dia menolak, sehingga tidaklah heran jika beliau mawi jiwanya jika aku bisa membinasakan Hang Hu, pahala itu akan dapat digunakan untuk menebus dosa di hadapan majikan baru. Akan tetapi, ia pun merasa jari terhadap Hang Hu yang kepandainya tinggi. Sesudah mengasah otak liciknya beberapa detik, lantas saja ia mendapat jalan yang sangat baik. Lebih baik menonton dulu perkelahian antara harimau-harimau itu. Katanya di dalam hati. Sesudah mereka rusak, barulah aku turun tangan. Jika tidak mampus, Liok Tian Peng dan Tong Kicun tentu mesti luka berat. Dan siapa lagi yang bakal kantongi pangkat Tong Leng Gie Lim Kun? Haha, inilah yang dinamakan sebutir batu menghasilkan tiga ekor burung. Demikianlah ia menunggu sambil memasang mata. Apa mau, gelanggang pertempuran pindah ke tempat bersembunyinya dan lemari buku kena ditendang oleh Tio Hang Hu, sehingga mau tidak mau ia mesti keluar juga. Ia mengetahui, bahwa pundak kanan Hang Hu sudah terkena pukulan Tok Si Eciang, sehingga lengan kanannya tak dapat digunakan lagi. Maka itu, ia menyengkeram tulang pundak kiri Hang Hu, supaya dua-dua lengannya tak dapat bergerak dan dengan gampang dapat dibinasakan. Akan tetapi, perhitungannya Chia Sam San ternyata meleset. Oleh karena, dalam detik yang sangat berbahaya, Hang Hu masih mempunyai tenaga untuk balas menyerang. Begitu kena disikut, ia merasakan kesakitan hebat pada dadanya, dan hampir berbareng, tangannya Hang Hu menyengkeram nadinya. Dengan satu teriakan hebat, ia berontak sembari melepaskan cengkeramannya pada tulang pundak Hang Hu, dan di lain saat, mereka berdua sudah jatuh terguling di atas lantai. Pada detik yang sama, dalam kamar sebelah terdengar suara gedubrakan, seperti juga ada orang jatuh dari atas ke bawah. Suara itu adalah akibat jatuhnya Ho An Eng. Teriakan awas. Tadi adalah teriakan Ho An Eng. Tak dinyana, oleh karena teriakannya itu, tempat bersembunyinya sudah diketahui oleh Tong Ki Chun. Walaupun satu lengannya patah, Tong Ki Chun masih dapat menggunakan tangan yang satunya lagi. Sebagai seorang ahli senjata rahasia yang dapat mencari musuhnya dengan hanya mendengar suaranya musuh itu, ia segera mengayun tangannya dan melepaskan sebatang ngotok ciam ke arah lubang tembok. Meskipun Ho An Eng masih keburu miringkan kepalanya sehingga jarum itu tidak mengenakan matanya, tapi satu jerejinya yang memegang pinggir tembok tak urung menjadi korban. Sesudah bertahan beberapa saat, ia roboh terguling ke bawah. Di kamar sebelah ada orang. Berseru Tong Ki Chun sesudah menimpu. Dengan gerakan lihye tateng, ikan gabus meletik, Tian Peng loncat bangun. Tapi, sebelum ia dapat bergerak, Hang Hu sudah menghadang di tengah jendela seraya membentak. Mau lari ke mana, kau? Berbareng dengan bentakannya, ia menyapu dengan tangannya. Dengan cepat Tian Peng berkelit, tapi Hang Hu terlebih cepat lagi dan tangannya mengenakan jitu pada pinggang musuh. Di waktu biasa, tenaga tangan Hang Hu dapat membelah batu besar, maka tidaklah heran, begitu kehantam, metu, Tian Peng berkunang-kunang. Matilah aku. Ia berteriak. Tiba-tiba terdengar suara tertawanya Bun Tiat Seng. Liu Kang katanya. Jangan takut. Dia sudah terluka hebat. Penaganya sangat berkurang. Mari kita kepung padanya. Mendengar perkataan itu, Liu Tian Peng menjadi sadar. Benar juga, biarpun sakit bukan main, badannya masih dapat bergerak. Buru-buru ia menarik napas dalam-dalam dan merangkak bangun. Ia melihat lengan kanan Hang Hu sudah seperti tergantung pada pundaknya dan tidak dapat bergerak-gerak lagi, sedang bajunya penuh darah. Lengan kirinya masih dapat digunakan, tapi gerakannya sudah sangat kaku. Sesudah terkena pukulan Tok Si Eciang, tangan kanan Hang Hu memang sudah menjadi kaku. Tadi, dalam keadaan mati hidup, bagaikan api lilin yang bersinar terang sebelum padam, tangan itu dapat memecahkan cengkeraman Hun King Chok Kut Hiu. Tapi, oleh karena gerakan itu, lengan tersebut copot dari tempatnya dan tak dapat bergerak lagi. Waktu kena di cengkeram, beberapa lembar urat lengan kiri Hang Hu telah menjadi putus, sehingga tenaganya jadi sangat berkurang. Itulah sebabnya kenapa, walaupun mendapat pukulan telak, liok Tian Peng tidak sampai menjadi binasa. Sambil menahan sakit, Tian Peng segera pungut lagi pecutnya dan kembali maju menerjang. Sesaat itu, muka Tian Sem San kelihatan pucat bagaikan mayat, sedang badannya bergoyang-goyang. Bun Tiat Seng pun pincang-pincang jalannya dan tidak berani loncat menyerang. Lima orang yang berada di dalam kamar itu, sebenarnya sudah terluka semua. Tong Ki Chun patah sebelah lengannya dan keadaannya payah sekali. Bun Tiat Seng terluka kakinya akibat tendangan, Tian Sem San patah tulang dadanya lantaran kena di sikut, sedang liok Tian Peng sendiri mendapat luka berat pada isi perutnya. Akan tetapi, jika dibandingkan, Tio Hang Hulah yang mendapat luka paling berat. Di lain saat, mereka sudah bertempur pula untuk mendapat keputusan mati atau hidup. Sesudah melayani belasan jurus, Hang Hulah merasa tak dapat bertahan lebih lama lagi. Di antara kawan-kawannya, adalah Bun Tiat Seng yang lukanya paling ringan. Oleh karena kakinya sakit, lantas saja ia menggulingkan diri dan menyerang dengan ilmu Kun Tiatong dari Partai Utara. Sembari bergulingan, Jo An Tiamnya diputar bagaikan titiran untuk menyabet kedua kaki Hang Hul. Hang Hul jejak kedua kakinya dan badannya melesat tinggi untuk meloloskan diri dari babatan pedang, dan ketika melayang turun, ia menubruk Tian Sem San yang lantas saja terpental. Tian Sem San mementang kedua tangannya dengan niatan memeluk musuhnya dengan menggunakan ilmu Hun King Chok Kut Hiu. Akan tetapi, tangan Hang Hul cepat luar biasa. Bagaikan kilat, ia cekal pergelangan tangan musuhnya sambil membentak. Rasakan bagaimana enaknya lengan copot. Tian Sem San mengeluarkan teriakan menyayatkan hati, badannya berguling-guling sampai di kaki tembok, dengan satu tangannya memegang tangan yang lain, yang sudah putus hubungan dengan lengannya. Sementara itu, badan Tian Hang Hul kembali melesat tinggi dan sebelah tangannya sudah menyekal sebatang golok mustika yang mengeluarkan sinar dan hawa dingin. Semenjak mengundurkan diri, ia tak pernah menggunakan goloknya, yaitu golok bianto, yang selalu digantung dalam lemari buku. Sekarang, dalam pertarungan mati hidup, ia mengambil goloknya itu, dan dalam sekejap, keadaannya jadi berubah, bagaikan harimau bertambah sayap. Bukan main kagetnya Liu Tian Peng. Dengan muka pucat, ia mundur beberapa tindak. Binatang. Membentak Hang Hu. Jika hari ini kau orang bisa keluar dari pintuku, aku akan menulis terbalik nama Tio Hang Hu. Baru saja Liu Tian Peng memutar badan untuk coba melarikan diri, kesiuran angin tajam menyambar punggungnya dan bajunya sudah kena dirobek golok. Pada detik mati hidup, selagi Liu Tian Peng mau membalikan badan untuk menangkis serangan yang menyusul, tiba-tiba Tio Hang Hu berteriak dan mundur beberapa tindak dengan sempoyongan. Tikus. Membentak Hang Hu. Kau belum mampus. Sembari berteriak, ia menendang. Hampir berbareng, Tong Ki Chun mengeluarkan jeritan hebat, tubuhnya bergulingan beberapa kali dan terus tidak bergerak lagi, rohnya pulang ke alam bakar. Ternyata, barusan waktu mengubar Liu Tian Peng, Hang Hu sudah tidak memperhatikan Tong Ki Chun yang sudah menggelepak di atas lantai dengan luka berat. Meskipun sebelah lengannya patah, ia ternyata masih dapat menggunakan tangan yang saptunya lagi. Demikianlah, ketika Hang Hu lewat di dekatnya, dengan sekuat tenaga ia menimpuk dengan sepuluh batang jarum beracun yang semuanya menancap pada lutut Hang Hu. Melihat musuhnya sudah tinggal matinya, Bun Tiat Seng jadi girang. Tian Heng. Tian Heng. Ia berseru. Hayo bantu sepukulan lagi. Dengan terpaksa, Tian Sem San, yang sudah copot sebelah tangannya, maju menyerang. Keadaan Hang Hu benar-benar sudah payah sekali. Kaki tangannya terluka berat, ditambah dengan racun hebat yang sudah mulai naik sampai di jantungnya. Sambil kertek gigi, dengan menggunakan seantro tenaga yang masih ketinggalan, ia terjang tiga musuhnya dengan ilmu golok ngohong toan bun tohoat, ilmu golok lima harimau. Sungguh tak usah malu Tio Hang Hu bergelar jagoan nomor satu di seluruh kota raja. Walaupun sudah empas-empis, serangannya masih tetap hebat dan ketiga musuhnya terpaksa mundur dengan terpencar. Jangan melawan rapat. Berseru Tian Sem San paling lama dia bisa tahan setengah jam lagi. Tio Hang Hu tentu saja mengetahui keadaannya sendiri. Tapi ketika itu ia sudah menghitung dirinya mati dan tujuannya adalah mati bersama-sama tiga musuhnya. Maka itulah, tanpa menjaga diri, ia menyerang bagaikan harimau adan. Antara ketiga musuhnya adalah Bun Tiat Seng yang lukanya paling ringan. Dengan dilindungi oleh orang Shibun itu, Tian Sem San dan Liok Tian pemberkelahi sembari lari berputar-putar dan menyerang apabila ada lowongan. Tujuan mereka adalah mengikat Hang Hu dengan serangan-serangan gerilya sampai musuh itu rubuh sendirinya. Semakin lama, kedua matanya Hang Hu jadi semakin kabur. Sekarang ia sudah tak dapat melihat tegas musuh-musuhnya yang dilihatnya hanya seperti gundukan-gundukan bayangan hitam. Sekarang marilah kita tengok Hoan Eng yang jatuh dari atas tembok lantaran jerijahnya di sambar jarum beracun. Sesaat kemudian, ia merasa jerijinya kesemutan dan sebagai seorang yang banyak pengalaman, lantas saja ia mengetahui bahwa ia sudah dilanggar senjata beracun. Buru-buru ia mencabut goloknya dan menggurat ujung jerijinya, akan kemudian memencet keluar darah beracun yang berwarna hitam. Sesudah itu ia beset bajunya untuk membalut lukanya. Loh Hoan, bagaimana kita? Menanya perwira yang satu. Tio Hang Hu sudah memberontak. Bagaimana kita? Menanya yang lain. Hoan Eng tak meladani mereka. Ia tempelkan kupingnya di tembok, mendengarkan suara beradunya senjata. Ia bingung sekali, tak tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Mengingat kekejaman kaisar, mengingat di pengarahannya ia kiam dan di kepungnya Hang Hu, darahnya jadi meluap. Bagaikan kalap, ia angkat goloknya dan membacok tembok berulang-ulang. Suara bacokan itu terdengar di gelanggang pertempuran. Bun Tiat Seng dan dua kawannya tentu saja tak tahu, bahwa kamar sebelah sudah dikunci oleh siang Ho Wacu. Mereka menduga, bahwa pembantu Tio Hang Hu sedang membuka pintu untuk memberi bantuan. Antara mereka, adalah Liok Tian Peng yang nyalinya paling kecil. Dialah yang paling dulu loncat keluar dari gelanggang dan sambil menyeret pecut, ia coba melompati jendela. Hang Hu menarik napas dalam-dalam. Buat sesaat, kedua matanya terang kembali. Sambil membentak keras, ia membacok. Sekali ini orang Siliok itu tak dapat singkirkan dirinya lagi. Golok Hang Hu mampir tepat di pundaknya dan ia roboh dengan tidak bernyawa lagi. Tian Sam San bengong sedetik, saking kagetnya. Sebelum mencabut bianto dari tubuh musuhnya, Hang Hu mengirim satu tendangan dengan kaki kirinya. Kali ini pun ia berhasil, kakinya mengenakan tepat pada dadanya Tian Sam San Bun Heng. Berseru Tian Sam San dengan suara lemah dan rubuh tanpa berkutik lagi. Selagi Hang Hu membereskan kedua musuhnya. Bun Tiat Seng loncat dan menikam punggungnya Hang Hu dengan joan kiamnya. Pada saat ujung pedang menempel pada punggung musuhnya dan selagi ia mau menyodok ke depan, mendadak ia dengar teriakannya Tian Sam San yang menyayatkan hati. Ia terkesiap, sehingga gerakan joan kiam jadi agak lambat. Pada detik itu, Hang Hu sudah meloncat ke depan, akan kemudian memutarkan badannya. Hektometer. Sekarang hanya ketinggalan kau seorang. Membentak Hang Hu dengan suara menyeramkan. Tio Tai Jin, ampuni aku. Memohon Bun Tiat Seng dengan suara gemetar. Tio Hang Hu mendelik sambil menimpuk dengan goloknya. Dengan disertai sinar dingin, Bianto menyambar ke uluwatinya Bun Tiat Seng dan terus menembus sampai di punggungnya. Tanpa mengeluarkan suara, dia roboh celentang. Sembari tertawa terbahak-bahak, Hang Hu memungut senjatanya dan menyingkirkan meja batu yang melintang di tengah pintu. Ia menghampiri pintu batu dan membentak. Siapa di dalam? Keluar semuanya. Ho An Eng dorong keluar kedua perwira itu dan ia sendiri pun mengikuti dari belakang. Melihat Ho An Eng, sambil melintangkan senjata, Hang Hu menanya. Ho An Eng, ada urusan apa kau datang kes ini? Siapa yang kirim dua perwira ini? Kedua perwira itu pucat mukanya. Kami, kami datang untuk memohon pertolongan Tai Jin. Jawab salah satu antaranya dengan suara terputus-putus. Apa? Membentak Hang Hu. Kau rasa boleh keluar masuk sesukamu di rumahku? Sedang kedua perwira itu gemetar sekujur badan, Ho An Eng mengawasi jago tua itu dengan hati duka. Ketika itu, seluruh badannya Hang Hu berlumuran darah, tapi keangkerannya masih tetap seperti sedia kalah. Tanpa merasa, Ho An Eng mengucurkan air metu dan menyekal tangannya orang tua itu. Tio Pah Peh, bagaimana keadaanmu? Ia menanya dengan suara terharu. Kenapa kau? Membentak Hang Hu. Kenapa kau ajak orang luar datang kes ini? Pah Peh. Jawabnya. Kau mengasuh dulu. Sebentar aku akan ceritakan. Baiklah. Kata Tio Hang Hu yang lantas masuk ke kamar batu dan duduk bersilah. Buru-buru Ho An Eng mengeluarkan obat luka untuk mengobati pamannya. Hang Hu mendelik. Taruh. Ia memerintah. Siapa perintah kau bitin laga seperti nenek-nenek? Lekas bilang. Siapa dua pembesar itu? Apa yang dikatakan mereka adalah hal yang sebenarnya? Menjawab Ho An Eng sesudah menjalankan kehormatan. Dari Owapak, mereka mengantar uang negara sebanyak 30 laksatahil perak. Di tengah jalan, perak itu kena dirampok. Mereka datang kesini buat memohon pertolongan Pah Peh. Ada sangkut laut apa dengan kau? Menanya Seng Paman. Aku turut melindungi uang itu. Sahutnya. Kenapa kau begitu tolol? Membentak Hang Hu. Ho An Eng buru-buru berlutut dan berkata. Wang itu adalah kiriman Ho An Sam Teh. Aku tak dapat menolak mengingat hubungan mendiang ayah anda. Peh Peh, bagaimana kau rasakan? Tadi, ketika belum mengetahui maksud kedatangan Ho An Eng dan kedua perwira itu, untuk sementara, Hang Hu dapat mempertahankan dirinya. Sekarang, sesudah mengetahui mereka tak bermaksud jahat, perasaan tegangnya hilang dan mukanya lantas saja berubah pucat dan badannya bergoyang-goyang. Ho An Eng bangun dan coba memberi pertolongan. Tak usah. Berkata Hang Hu. Selagi aku masih dapat bicara, kau dengarlah omonganku. Ho An Eng merasa tak tega dan mau juga coba memegang badannya orang tua itu. Kau mau dengar perintahku atau tidak? Membentak Seng Paman. Hektometer. Kau kena ngotok ciam. Lekas ambil obat pemunah dari badannya Tong Kicun. Ho An Eng mengawasi lukanya. Warna merah ternyata sudah melebar sampai ditelapakan tangannya. Ia terkejut oleh karena tidak menduga racun ngotok ciam sedemikian lihai. Mengingat bahwa Hang Hu pun kena racun serupa, buru-buru ia menggeledah mayatnya Tong Kicun dan mendapat sebungkus yawan, yang lantas saja diserahkan kepada Hang Hu. Benar. Kata Seng Paman. Kau telan tiga butir. Tio Peh Peh, kau juga harus makan obat itu. Kata Ho An Eng. Hang Hu tertawa sedisraya berkata. Jika satu jam lebih siang, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, meskipun mendapat obat dewa, sudah tidak menolong lagi. Sebagai seorang yang sudah kawakan dalam dunia kangung, Ho An Eng tak membantah umongan pamannya. Dengan hati bergoncang ia mengawasi mukanya jago tua itu, yang dari berwarna abu-abu sekarang sudah berubah menjadi hitam. Tanpa merasa, bungkusan obat itu terlepas dari cekalannya dan jatuh di atas lantai. Tio Peh Peh. Katanya sembari berlutut. Pesanan apakah yang Peh Peh hendak berikan kepada Sjeltit? Kepornakan?